Karena gue bisa ngintip ke kameranya cumit juga. Dengan cumit bisa pegang kamera doang. Jadi dia kan fokus nih. Dia kan fokus. Dia nggak mikirin misalnya ikannya ada di mana. Terus di depan ada batu kek. Apa arus kek. Nah dia lebih fokus ke kameranya dia sendiri. Nah ini yang menurut gue jadi cocok nih kita berdua. Yang manta nggak ada kak. Nah itu dia nih. Itu tuh yang manta tuh seru tuh. Ya. Yang mau ini loh. Om Ridho. Apa kabar Om Ridho? Mana mana? Selayar aman. Aman. Manta ada di mana tuh ya? Itu yang Raja Ampat kan ya Min? Manta Raja Ampat. Tantar-antar gue cari dulu nih. Selayar. Ada tuh. Eh nggak tau tuh. Udah lama banget. Dua ribu berapa. Gue kemarin ngambil Hugh Paus ternyata susah juga ya. Gede. Jangan diambil makanya. Lo lihat aja. Walu kacau nih. Ngambil gambar. Hugh Paus. Sama siapa? Sama Dika? Nggak. Gue sendiri waktu kemarin. Gorontalo terakhir. Oh di Gorontalo. Nggak ada sekarang? Ada. Tanda terus. Oh ada terus. Tiga. Tiga gitu. Iya. Nah ini ada Gue iniin lagi kali ya. Gue Gue tunjukin di Apa ini namanya? WA. 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 WA gue aja ya. Tadi kan ngomong arus nih. Nah ini komodo nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Pak Condo. Ini Pak Condo. Ngeribhook. Ini kameramennya nih Bang Roni nih. Dipegangin aja sama Pak Condo. Kameranya. Nah. Nah kayak gini nih. Ini ngambil gambar apa nih om? Hah? Ngambil gambar apa ini? Ini iklan kopi kapal api. Oke. Tuh. Jauh amat ngambilnya di komodo. Hah? Dia maunya disitu. Lalu gue dateng lagi. Kasih Napas lagi. Kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini mungkin gue setelin video juga nih. Ini sama Bang Sami. Mana nih Bang Sami nih? Gue cari dulu nih orangnya nih. Bentar Bang Sami. Mana Bang Sami? Waduh tuh ada orang jauh tuh. Tombong banget tuh. Halo. Ada orang maratua nih. Halo Bebek. Halo. Kita udah mulai nih. Nah. Ini syuting buat film. Nah tuh. Kalau dilihat nih. Selangnya sampe ke ujung nih. Itu ada selang panjang gitu om. Ada. Ya udah ini. Ada bikin. Bentar itu aja buat. Order custom. Order custom order. Jadi kamu ikut ke Jakarta gak sih ya? Kita ikut ya. Oh ini adek Kiki mana adek Kiki? Sama adek Kiki nih. Iya, iya. Udah berat. Iya sama adek Kiki. Nah jadi. Ini latihan dulu. Bajarin modelnya dulu. Ini buat iklan apa om? Ini buat. Ini apa? Film. Sin. Jodohnya Sin. Awar Dejong. Awar Dejong sama Nadine Aleksandra. Prakti kerjaan. Host panjangnya itu Bang Dita buat apa tuh? Nah. Oh bagus nih nih pertanyaan. Bagus. Host panjangnya. Gue tunjukin lagi kalau gitu. Whatsapp lagi. Whatsapp lagi. Nah. Jadi. Gue di bawah airnya. Nah ini nih. Nih. Nih Bang Sami nih. Narik-narik selang nih di bawah tuh. Gitu. Nah. Mereka latihan dulu. Iya kan? Jangan. Apa nih? Wedding ya? Hah? Apa nih? Wedding ya? Apaan? Film. Shooting film ya? Buat bioskop. Hai. Komen. Scene judulnya. Shooting. I'm not what time. Berapa lama om? Apanya? Shooting beginian. Buatnya. Nah ini shootingnya latihan. Latihannya itu yang dia pakai. Nah ini kan pakai wetsuit latihannya. Ini rapi. Nah itu. Nah itu. Empat hari. Latihan pakai wetsuitnya empat hari. Habis itu workshop. Satu hari. Sudah pakai. Wetsuit dan kawan-kawan. Nah baru deh. Ya tendang. Nah tendang. Nah baru shootingnya itu yang kemarin Bang Sami bilang. Masuk air jam. Jam. 6 pagi. Keluar-keluar jam 2 pagi. Waduh. Eh jam 12. Ini jam 12 malam nih. Belum pagi. Nah jadi kan kalau kayak gini kan kita udah gak pakai tanky kan? Kelihatan kan? Kita udah gak pakai tanky. Jadi pergerakannya juga udah. Pergerakannya lebih. Pergerakannya lebih free dive tapi gak free dive gitu. Nah ini juga. Temen-temen kalau mau nanya langsung nanya aja ya. Unmute langsung tanya aja. Kita kayak ngobrol warung-warung. Jadi. Jadi gue kayak. Kayak free dive sebenernya. Itu kamera. Ini kameranya. Ini selang gue nih. Iya kan? Jadi pergerakan gue lebih gampang gitu. Karena. Gue gak pakai tanky. Kasarnya. Gue gak pakai tanky. Gak pakai BCD. Ini cuma pakai wetsuit. Pemberat. Ada harness buat di. Sama kameranya gitu. Nah ini nge-set kamera dulu. Bu Yensinya gak kesusahan pak. Apa? Bu Yensinya gak kesusahan. Kalau kamera. Gak pakai BCD. Ya itu yang harus belajar dulu ya. Ya maksudnya gini. Boyensi sih sebenernya kan. BCD itu kan. Untuk dapetin netral buoyensi. Oh ini. Bang Adit. Woi. Halo Bang Adit. Ya. Nah jadi kan buoyensi itu kan untuk dapetin netral. BCD itu kan gue dapetin netral buoyensi. Nah kurang lebihnya kan gue di kolam. Gue pakai wetsuit. Gue pakai regulator. Dengan selang ke atas. Nah. Jadi kurang lebih gue udah netral gitu. Sebenernya ini malahan gue positif. Gue pakai weight 1 kilo kalau gak salah. Waktu itu. Nah jadi gue mau naik turun. Ya udah tinggal tarik nafas. Buang nafas lah. Kurang lebih kayak gitu aja gitu. Ya kan. Cuman ya. Untuk pergerakan gue di dalam air. Jauh lebih. Lebih gampang. Ketimbang. Gue. Pakai BCD gitu. Dan tanky. Nah ini kurang lebih kayak gini nih. Jadi posisi. Kalau host panjang itu gak ganggu penapasnya nih? Host panjang? Lebih berat nafasnya gak? Nah itu dia. Iya. Tapi makanya kayak gini. Regulator MK25 semua. S600 semua. Jadi udah bukan barang murah lagi gitu. Terus ini. Jadi supply gue itu. Dua tanky. Gak ada gambarnya sih. Jadi dia dua tanky. Waduh ada di sini gak ya barangnya? Jadi dia dicabang gitu. Wah gak ada. Kayaknya udah di pretelin. Jadi dia dua tanky dicabang. Jadi misalnya tanky pertama itu dia udah 50 bar. Tanky kedua. Misalnya tanky dua-duanya 50 bar. Tanky pertama tinggal gue tutup. Tinggal gue ganti. Tanky pertamanya jadi 200 bar. Nah udah. Jadi dia bisa konsant terus. Terus itu udara gak ini. Tinggal gue taruhin satu orang yang khusus untuk di atas di darat. Ngecekin si supply udara tadi gitu. Nah ini kan tadi lihat nih. Jadi ada fluid. Nah dia bergerak. Nah nanti ditangkep lagi sama safety diver. Nah kurang lebih kayak gitu. Cuman dengan pergerakan gue tanpa di sini. Gue bisa gerak lebih gampang gitu. Kru-nya berapa orang bro? Kalau buat suku kayak gini. Kru-nya. Kru-nya kemarin berapa ya? 8 orang apa? 8 orang totalan. Nah kalau ini buat komunikasi nih. Ini buat komunikasi. Jadi dari atas bisa ngomong ke bawah. gitu. Ini maskernya. Lu bisa denger. Bisa ngomong. Bisa denger. Ini di kuping. Ini di mulut. Ini ada yang dipencet. Ada yang dia ngomong terus gitu. Nah ini dari atas. Jadi kemarin gue pake ini buat shooting di Bali. Shooting minuman keras lah. Gitu. Di Bali. Nah sistemnya kayak gini gitu. Jadi si ini kan kayak lo liat disini. Ini kabel. Ini kabel yang ke bawah ini nih. Itu ke monitor. Jadi si director bisa ngeliat dia. Si director langsung ngeliat di monitornya apa hasil dari kamera gue tuh ngeliat kemana gitu. Nah. Jadi dia bisa. Kalau ini kan di kolam gampang. Tinggal naik turun. Nah kalau kita di di laut kan susah kan. Kita harus safety stop. Blablabla. Blablabla. Jadi. Itu bisa berapa dalam sih? Apanya? Bisa dia monitor itu. Monitor. Kalau misalnya di laut. Di laut itu kan. Mungkin cenderung lebih dalam daripada di kolam. Iya betul. Betul. Bentar. Bentar. Nah. Ini. Jadi monitor itu. Kalau ngomong dalam. Tergantung dalamnya. kekuatan housing. Housing rata-rata 65 meter. Ada yang 100 meter. Nah. Ini kabelnya nih. Bentar. Nah. Ini kabelnya. Colok ke monitor biasa. Kabel kayak kabel RCA lah. Kayak kabel antena nih. Ya kan. Nah ini kabel satunya. Dicolok di dalam housingnya. Gitu. Jadi. Ini kabel 45 meter. Ini kabel 45 meter. Nah. 45 meter sih cukup panjang. Tapi yang jadi kendala adalah. Kadang-kadang kalau di laut kan itu kita gerak. Pak Sabro. Nah. Jadi. Disiasatinnya adalah. Dari dalam air. Dari dalam air. Naik ke atas. Pakai kabel. Pakai kabel. Halo. Ya. Nah. Dari. Dari bawah air ke atas naik kabel. Di atas ada kapal satu. Yang nungguin kita. Nah. Dari kapal itu. Ditembak pakai wifi. Ke pinggir pantai. Baru dari pinggir pantai. Ditangkap pakai wifi. Nama alatnya pakai Teradek mereknya. Nah. Dari Teradek. Didistribusiin ke. Monitor-monitor yang ada. Mungkin bisa ada lima monitor. Kayak gitu. Nah. Kayak. Ini. Nah. Nih. Mau lihat lampunya tuh. Lampunya segede gini dia. Yakin? Kurang itu. Hah? Kurang. Kurang. Waduh. Ini. Ini jagoannya nih. Nah. Ini. Bang Ade. Ade Kiki. Tuh. Mungkin bisa dijelasin nih. Ade. Jelasin soal syuting warren, dek. Syuting KFC. Hah? Syuting KFC. Enggak, Gus. Enggak syuting. Cuma nukang makan. Nih. Nah. Om Beggy. Tuh lampunya. Lampunya tuh. Lampunya tuh. Lampunya cuma 20 ribu watt dia. Continuous dia. Continuous light. Continuous light. 20 ribu. Ya. Bukan 20 ribu lumens ya. 20 ribu watt. Ya. Satu kampung mati lampu tuh. Dia nyala. Tuh om. Ada yang nanya. Lampunya disoro dari atas air atau dari mana? Dari atas. Ini kan. Kayak gini kan dari atas dia. Tembak dari atas lampunya. Ini yang di kolam ya. Ya. Lampunya tembak dari atas dia. Nah ini juga. Kita mau bikin efek-efek mundur waktu itu. Efek zoom out. Tapi karena dia slow mo. Kita harus mundurnya kenceng kan. Nah. Yang ada kita akal-akalin kayak gini nih. Nih. Ditarik skuter tuh ke belakang tuh. Ini gaya baru nih mit. Cuma mana cuma? Gaya baru mit sekarang mit. Ditarik skuter mundur. Kayaknya ada. Mas ingin bertanya. Boleh. Kalau misalnya. Saya masih mahasiswa kan mas. Nah untuk. Kalau mulai jadi. Underwater photography ini. Cara masuknya gimana mas. Misalkan nih kita udah. Udah mulai moto-moto nih. Apakah kita masukin ke situs tertentu. Atau cuman. Biasanya kita pamerin. Dimana di. Pajang di Instagram aja gitu mas. Atau gimana. Ini fotografi apa videografi mas? Fotografi sama videografi sih mas. Maksudnya. Kalau misalkan videografi kan bisa di Youtube gitu ya mas ya. Atau. Iya. Gimana kira-kira mas. Kalau fotografi sih. Gue juga gak tau. Gue juga gak ini soalnya nih. Gak expert nih. Gitu. Cuman. Gimana ya. Kalau videografi. Eh. Kalau fotografi. Sekarang. Sekarang sih. Fotografi itu banyak. Pake sama daerah-daerah. Kalau gue pribadi. Gue pribadi sih lebih banyak pake. Buat. Resort ya. Kalau lo targetin ke resort. Mereka banyak beli gitu. Karena. Ya. Mereka kan butuh. Bahan buat promosi mereka kan. Nah di Instagram juga bisa. Gitu. Mungkin. Next bisa gue ajak. Tapi dia gak bisa bahasa Indonesia sih. Alfred Minar. Apa. Chris. Apa. Siapa-siapa gitu. Teman-teman di TV bisa gue ajakin sih. Buat ngobrol di ini. Wah Bang Jojon. Apa kabar Bang Jojon? Ya mungkin. Mungkin. Kalau. Tadi pertanyaannya. Bagaimana buat laku ke industri-nya ya. Gitu ya. Ya. Ini. Sorry. Pixel audionya boleh dikecil. Di mute dulu. Soalnya dia kemerasak-kemerasak. Mungkin di kantong. Oke. Kalau gue sebagai pelaku. Pelaku. Curanmor. Eh. Curanmor. Pelaku industri-nya. Sebenarnya gini. Kalau gue sebagai seorang user. Biasanya melihat dari portfolio. Satu. Satu pasti. Bagaimana portfolio itu bisa dilihat. Ya yang pasti link. Jaringan. Ya. Kalau buat. Tadi kalau teman mahasiswa gitu. Mungkin di awal. Coba bikin sesuatu dengan konsep dulu. Contohnya Instagram lo. Sudah dengan. Itu berlaku baik semuanya. Buat. Baik buat. Apa namanya. Buat underwater photo. Underwater video. Kemudian mau drone. Mau apa. Bikin spot-nya punya karakter. Nah. Dari situ. Basic utamanya itu. Udah siap. Itu ready. Baru masuk ke komunitas-komunitasnya dalam artian. Bukan komunitas nongkrong doang terbang bareng. Atau nyelem bareng ya. Tapi komunitas yang potensial. Sorry. Kita. Di pixel. Di mute aja tuh. Dari sana tuh. Apa? Pixel. Oh pixel. Oh udah nih. Udah gue mood nih. Ya oke. Ya dulu mood. Lihat di. Terus. Ya itu tadi. Karena gini. Karena kita. Mood banget. Bang begin. Mood banget. Ngapain gue bantu orang lain. Kalau gue punya temen yang memang punya kemampuan untuk itu. Masalah kualitas kita bisa omongin bersama. Tapi yang penting adalah relationship. Itu yang penting. Bagaimana gue bisa minta audita untuk ngambil gambar gue. Kalau gue gak yakin dia bisa atau enggak. Karena dari sisi. Apalagi dalam sisi komersial ya. Gak mungkin gue ngambil resiko gue meng-hire orang yang gue gak tahu. Itu kuncinya. Gitu. Jadi selain punya hasil tarian yang bagus. Juga punya. Apa namanya. Punya relationship yang bagus dengan. Itu baik. Mungkin cuman sekedar. Say hi di Instagram. Segala macam. Nanya. Atau gabung dengan hal kayak gini. Kalau ada kesempatan main kelombok main ke rumah audita. Kesempatan Jakarta ketemu sama ini. Jadi kan. Pertemanan itu kan. Akan menjadi satu yang. Oh ini si ini. Diam-diam keren juga nih. Karena. Dari kita sebagai user. Biasanya melihat. Melihat. Apa. Potensi-potensi itu. Gitu loh. Kita gak selalu pakai profesional. Tapi ada seorang yang punya. Oh ini kayaknya keren nih gue pakai. Nah itu yang. 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 Yang memungkinkan kalian untuk dipakai di dalam industrinya. Kayak gitu sih. Ya nih. Gue juga kalau tadi nambahin dari. Bang Ade. Jadi. Pertemanan itu bener banget. Dan network itu bener banget. Nah. Kalau dari gue. Tadi nanya. Untuk. Gimana cara masuk ke dalam grupnya. Nah. Kalau dari gue. Pertemanan itu banget banget. Karena yang tadi gue bilang. Itu kita masuk air. Tiap hari dari jam sembilan sampai jam lima. Latihan dulu. Ya kan. Itu empat hari. Jam sembilan sampai jam lima. Abis itu. Lu. Ya kasarnya menggantungkan kerjaan ini sama tim lu gitu. Ya kan. Dimana lu gak bisa. Gak bisa balik lagi. Dimana lu gak bisa. Kalau kurang orang nih gak bisa nambah gitu. Nah. Pas hari hanya. Pas hari hanya. Gue masuk air jam 6 pagi. Pasang backdrop. Iya deh. Sampai jam. Selesai-selesai jam berapa deh. Jam 12 malam. Iya. Iya kan. Nah. Kalau kayak gitu kan. Kalau bukan temen yang kerja enak. Kalau bukan yang emang orang bisa disiksa. Udah pasti meninggal mungkin gitu. Iya kan. Satu hari tuh tanki 30 buat 7 diver. 30 tanki buat 7 diver. Berarti kan. Kalau satu tanki aja kita pakai. 2 jam deh di kolam. 7 diver 30 tanki kan banyak gitu. Gitu. Bisa. Bisa 8 sampai 10 jam kita nafas dari regulator gitu. Jadi kalau buat yang. Kerjaan-kerjaan yang syuting yang gila sih. Ya seperti itu gitu. Kemarin gue sama Bang Sami. Sama Pak Condo. Kliennya juga gila. Agak gila. Mintanya. Di Komodo. Nama dive spotnya Current City. Dia gak mau yang lain. Maunya Current City aja. Lah. Ya udah. Yang ada. Napas deh tuh. Kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini Pak Condo nih. Yang gue tadi belum lihat. Ini Pak Condo nge-review. Gitu. Ya kan. Nah ini posisi gue jadi safety diver. Nah ini direkturnya pakai trompet nih. Pet, pet, pet. Nah begitu itu. Dilepas. Nah. Ini kameramennya Bang Arnold. Eh Bang Roni. Roni Arnold. Nah. Terus safety diver kicking. Kencangan daripada talentnya. Nangkep lagi ke sini. Kayak gitu. Jadi ya. Kalau dilihat sih enak gitu. Gitu. Cuman. Pas kenyataannya gak seenak gitu juga. Oke. Ada yang mau nambahin? Dek. Cukup. Gimana pertanyaannya Bang tadi? Makasih Mas atas jawabannya Mas. Iya. Makasih Mas. Nah terus sama ada lagi. Kalau misalnya mau masuk. Juga. Sekarang yang tadi. Adek Kiki bilang. Kalau gue pribadi sih. Di Instagram banyak orang-orang. Kasarnya. Big guy. Big guy. Di dalam dunia diving. Dan di dalam dunia. perfilman. Yang lu sekedar say hi aja. Halo. Gue dari Lombok. Dari Gili. Apa kabar? Gini-gini. Gue dari Indonesia. Kalau lu ada ini-ini. Kabarin aja. Gue senang banget. Hasil karya lu. Bla 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 bla. Nah. Seperti itu gitu. Ya kan. Itu. Itu ngebantu banget gitu. Dan di. Apa? Dan di dunia. Sekarang ini. Sosial media jalan. Semuanya jalan. Itu lebih mempermudah gitu. Kalau zaman dulu. Kita gak ada sosial media. Gimana kita mau. Contact. Orang terkenal gitu. Sekarang artis-artis aja ya. Lu tinggal contact-contact juga mungkin. Kayak Youtube. Dan kawan-kawan kan tadi. Bisa kolaborasi lah. Inilah. Inilah. Nah. Seperti itu gitu. Oke. Lanjut Bang Pegin. Gue. Buka dulu tuaranya Pegin. Oh iya iya. Nah. Kalau kerjaan videografi underwater sendiri setahun berapa banyak sih? Dan kliennya siapa aja gitu? Kliennya. Gue jawab dulu nih ya. Barun. Jadi gue. Tahun lalu. Satu tahun dapet. 12 kerjaan. Tahun 2019. 12 kerjaan itu gue ke Komodo dua kali. Raja Ampat satu kali. Maratua dua kali. Terus. Gue dapet klien yang gede itu. Kapal api. Johnny Walker. Scene. Itu yang brand. Nah. Di luar brand itu. Kita digili ada photoshoot buat. X-Dip. Fort Element. Poseidon. Itu yang. Itu kerjaan-kerjaan dari Instagram. Nah. Terus. Di luar itu. Yang menurut gue. Banyak banget di Indonesia sih. Lebih. Si resort-resort gitu. Jadi. Jadi banyak teman-teman. Ngejar itu brand gede. Tapi. Semua brand gede. Akan nanya. Lu pernah kerjain apaan dulu? Nah. Kalau dari gue. Jangan. Kita berharap. Untuk dapetin. Kerjaan gede. Kalau kerjaan kecil aja. Tidak perlu kita ambil. Ya kan. Nah. Kerjaan itu. Definisi kerjaan buat gue. Coba. Bukan. Yang lo dapet duit. Tapi lo menghasilkan sesuatu. Misalnya. Misalnya kayak. Bang Adit deh. Di sini kelihatan ini. Bang Adit. Nah. Bang Adit bikin. Kayak. Wonderful Ternate. Misalnya. Atau buat dive center di Ternate. Atau misalnya. Kadang kita naik. Liveaboard. Bayar. Misalnya kita naik liveaboard. Bayar. Kita bikin aja. Buat perusahaan. Misalnya Grand Komodo. Atau misalnya. Si Safari. Atau apa. Itu banyak. Kayak. Beberapa temen gue. Dimulai dari situ. Akhirannya. Dia. Ujung-ujungan. Oke. Lo naik lagi deh. Kita ada spot kosong nih. Ya kan. Lo naik lagi. Lo bikinin. Video. Barter. Gitu kan. Abis itu. Wah. Kita mau. Pameran di Bud Düsseldorf nih. Kita butuh video banget. Tapi gue gak punya jadwal ke kapal lu. Yaudah deh. Lu gue bayar nih gimana. Nah. Seperti itu kan jadi. Tolak ukur gitu. Ya kan. Untuk masuk ke dunia ini. Nah. Baru. Kayak disini ada. Bang Jojon. Bang Ade. Yang emang. Bener-bener. Kayaknya ada. Ada cumit. Ada cumit. Ada cumit. Ya kan. Kalau Jojon. Ade. Cumit. Itu ya emang. Yang hari-hariannya emang. Kerja. Shooting. Darat. Emang kerjaannya pakai kamera. Gitu ya kan. Dan kameranya jangan tanya. Ada om Pineng juga disini. Ya. Nah. Itu dia gitu. Nah. Om Pineng tuh banyak tuh. Wonderful Indonesia. Trip-trip kemana-mana. Gini-gini. Itu banyak. Nah. Jadi. Menurut gue sih. Jangan batasin. Kapan lo mau mulai. Mau mulainya. Ada orang ngomong. Oh. Gue mulai. Kalau ada kerjaan. Gue mulai deh. Ya. Jangan kayak gitu. Ada orang yang bilang. Gue kalau dapat kerjaannya. Bisa bikin lebih bagus. Lo bikin dulu lebih bagus. Baru kerjaannya datang sama lo. Gitu. Gitu. Kayak sekarang nih. Gue mungkin udah bikin. Selama COVID ini nih. Gue udah bikin. Empat video. Just for fun aja gitu. Ya kan. Berhubung disini. Ada. Bule-bule terdampar. Nggak ada kerjaan. Ya kan. Ya udah. Kita ngomong. Eh. Gue ada konsep baru nih. Ngeliat di Instagram. Mau ikutan atau enggak. Kayak gitu. Mungkin. Oh papi Neng dibikinin nih. Eh dibukain dong. Biar agak sharing-sharing dikit. Neng. Sharing dikit dong. Kalau boleh. Ya. Share-sharing. Nah. Ayo. Sharing profit. Sharing profit. Sharing profit. Nah lah. Tengar aja dulu lah. Kalau ada yang mau nanya. Boleh. Kalau enggak. Tadi tuh nanya. Gimana cara masuk ke dunia ini. Tadi pertanyaannya itu. Kelahirkan. Bertahun-tahun sih. Nah itu bener. Ini bukan kerjaan sehari dua hari sih. Bener. Jaga nama. Jaga kualitas. Itu aja sih. Ya. Thank you. Eh mungkin gue mau nanya sama Pieneng deh. Nanya sama Pieneng boleh. Seriusin deh. Enggak. Enggak gini. Kan kita kemarin punya experience yang lagi shooting. Shooting pakai kamera Phantom terutama. Itu kan. Dalam kolam ya. Bicara di dalam kolam ya. Dalam kolam ternyata kita shooting siang itu. Habis. Hancur lah. Kalau gue bilang tuh. Secara cahaya kita. Ambur adul. Maksudnya bisa. Dek gambar lo ilang deh. Gambar gue ilang. Video lo bisa. Gambar gue ilang. Dilock kayaknya nih sama orang-orang. Aduh. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Suara dulu aja. Oke. Ya itu. Kemarin di situ siang hari itu. Tapi begitu masuk ke malam hari. Dengan lampu yang sama. Lebih keluar warnanya. Lebih bagus. Itu kalau difotografi gimana Mas Wineng? Apakah ini bicara kalau seandainya lampunya dari luar ya. Kalau di dalam kolam ya. Biar di laut ya. Gimana Mas Wineng? Gue gak tahu karena gak ada di situ. Tapi kalau secara teori sih. Kemungkinan itu karena kontrasnya. kondisi di lapangan saat itu ya. Karena kalau terang kan kita ada ambient light. Gue gak tahu ya keadaan saat itu ya. Tapi mungkin ada ambient light itu yang bikin keadaan kurang kontras. Dan gue gak tahu kameranya juga. Gak ada di situ apa. Itu kondisi yang sangat spesifik di lapangan. Yang mesti diselesaikan pada saat itu sih. Tapi secara teori menurut gue mungkin karena kontrasnya keadaan. Kalau malam lebih dominan lampunya kan. Lampu yang kita pakai. Kalau gue gak salah. Itu gitu. Tapi memang ambien-ambiennya yang uncontrollable. Terutama kayak partikel segala macam. Pastikan itu akan kelihatan gitu. Eh Dek. Ini filmnya udah keluar belum ya Dek? Filmnya udah tayang. Gue kayaknya ada filenya deh nih. Gue cari. Boleh di share gak ya? Boleh lah. Gak apa-apa lah. Boleh ya? Itu udah tayang kok. Udah tayang ya? Ntar-ntar gue cari dulu nih. Iya. Iya sih. Benar itu. Dari awal sih gue udah bilang kan. Mendingan udah malam deh. Iya kan? Siang kita santai-santai dulu nih. Cuman ya. Apa. Dikata yang lain berkata beda. Ya kita ngikut-ngikut aja. Ini kita bicara soal video kan ya. Tapi ada pengalaman juga waktu itu pernah gue bantuin Anggi Umbara yang waktu syuting video klip yang agak ajaib. Yang ber-MM itu. Yang sangat penyanyi indah. Pokoknya video klip itu memang waktu itu di key, di hobby-nya memang memutuskan untuk syuting itu malam hari. Jadi kita syuting itu mulai jam 6 sore sampai jam setengah 4 pagi. Mungkin reason-nya adalah itu. Dan hasilnya lebih dominan. Warna segala macam keluar. Si cewek pakai baju merah segala macam. Soalnya memang agak sebetulnya berbeda ya antara videografi dan fotografi ya. Mungkin di sini kita bisa tanyain juga sama Jojon atau Cumit ya. Yang punya experience gitu. Nah Jojon nih Jojon. Jawab Jojon. Dikin Jojon. Tambahin Jojon. Jojon itu namanya Salvero. Maaf. Pak Salvero silahkan Pak Salvero. Kalau. Ya gue Jojon. Kalau kondisi yang lu kemarin syuting. Kalau gue bilang sih kayaknya emang. Karena lampunya kalah kenceng aja. Lawan lu matahari. Lu mau itu. Kalau gak salah itu kemarin pakai lu 12 kilo. Tuh dua bisi tuh. Yang lampu ininya. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 18. Dari matahari dan awan itu terlalu kenceng. Terus lu aduk cuman sama lampu segede gitu. Berarti emang kurang banyak aja udah. Gitu ketika malam. Kalau lu menghadapi hal seperti itu. Di saat syuting terus gitu. Lu apa yang lu lakukan? Apakah menutup dengan hitam diatasnya? Atau lu berdoa dengan kepada Tuhan yang maesan? Kalau. Kalau. Itu tuh cakep tuh. Berdoa tuh. Banyakin doa. Kalau. Kalau nutup atas tuh kayaknya udah gak mungkin ya. Maksudnya kolam kan juga lumayan gede itu berapa. Anggap aja. Berapa. 10 meter x 10 meter. Belum lagi nanti anginnya. Belum lagi apanya. Mau gak mau ya. Tembok-temboknya itu yang dulu. Di underwaternya lu tutup-tutupin kayak hitam udah. Kalau lu mau ngilangin feelnya kan. Berarti kadang. Dinding-dinding sama dasarnya kan kadang-kadang warnanya cukup cerah tuh. Kalau gak dulu muda. Atau putih. Nah itu kan ngebounce tuh semua. Jadi mau gak mau ya itu lu tutup. Ya salah satu. Ininya. Caranya. Kalau misalnya. Frame-nya juga gak terlalu lebar. Yaudah. Kain hitamnya lu kecilin lagi. Misalnya. Kolam renangnya dimensinya. 10 meter x 10 meter x dalamnya 5 meter gitu ya. Lu tinggal. Lu push lagi aja. Jadi kolam renangnya lu bikin kecil gitu. 5 meter x 5 meter gitu. Dalam 5 meter. Jadi tinggal. Di isolasi lagi aja ruangnya. Kalau kita ngomong pakai ini ya. Mau tetap syuting siang gitu. Mau gak mau itu yang udah dilakuin. Di atas nanti. Di atas mungkin bisa ditambah lagi. Gitu. Itu udah lumayan sedikit menolong. Tapi sih emang bener. Jadi yang kemarin kejadian itu. Kita ngandelin lampu. 18.002. Sama 20.001. Itu gue inget banget tuh. Begitu lagi cerah. Buruan. 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 Buruan apa? Buruan sampai di air. Gelap. Iya. Mendung. Ya udah dah. Udah ya jadi sih mungkin. Ya diakalinya sih emang udah harus dipikirin. Mulai dari sore-sore ya. Kalau emang pengennya di kolam yang. Makasih gimana ya? Kalau kita pengen. Lu hasilnya harus kayak gini gitu. Kayaknya sih harus udah ngandelin lampu sama kolam doang gitu. Jangan ngandelin. Atau matahari ya kenceng banget. Nah cuman matahari kan susah kita. Pawang hujan kan. Pawang gak hujan. Bukan pawang bikin hujan. Iya kan? Jadi susah kita. Gitu. Nah ini ada trailer juga nih. Dari. Bentar. Ada. Nah ini nih. Kita. Proyek. Proyek ini. Proyek Isang. Ini cumit nih. Belum degrading. Kerjanya cumit di bawah air. 11 ya. I'm gonna remind you guys of the signals that we're gonna use on the board. This is okay. Going down. Coming up. Wait. Watch. Stay with your buddy. Nah jadi pas syuting ini nih. Gak pake lampu gak pake apaan gitu. Jadi ya emang bener-bener. Kondisinya aja adanya kayak gimana gitu ya. Cerah ya cerah. Ya gelap ya gelap gitu. Ya untungnya sih agak. Agak cerah waktu itu. You probably shouldn't get the honey roll. Oh you find someone that can start. Oh. Oh. Cari yang lain. Yang baru. Perfect honeymoon itu ya di. Ya yang. Yang. Pas digili bang. Oh. Iya iya iya. Siap. Siap. Raffi ketawa-tawa aja Raffi. Mesem-mesem. Biasa pengantin baru. Yoi. Udah pada buka kan? Eh udah gak buka kan? Udah lebaran om. Iya. Aman lah berarti. Oke. 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 Ini syuting dimana om? Di gili. Di kolam. Oh di kolam gili. Iya. Cuman ya ini pake yang ada seada-adanya aja. Iya. Enggak. Enggak pake lampu. Enggak pake apa. Low budget movie. Low budget. Low budget. Low budget. Seada-adanya. Tapi seru gitu. Ini pake kamera apa Mit? Daratnya Mit? Zenmuse. Zenmuse. Jadi ini cuman pake kamera. Apa? Kayak di GIOsmo gitu kan? Kameranya kecil banget gitu. Teman-teman kalau ada yang mau di-share. Mau ditanyakan boleh langsung. Mumpung banyak. Ya berbagi pengalaman lah disini. Ya ini. Ini bener-bener. Syuting. Seru-seruan aja gitu. Enggak ada. Enggak ada. Sponsor. Enggak ada ini. Berapa lama nih Om? Suting beginian. Seru-seruan. Halo. Yaud, halo. Berapa lama Met ya? Dua minggu. Dua minggu kayaknya. Kurang lebih. Dua minggu. Dua minggu ada. Ya dua mingguan lah. Ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Gua mau nanya dong. Gua mau nanya dong. Gua gak tau ya. Tapi gua kemarin baru habis ngobrol-ngobrol gitu. Gua denger katanya emang license untuk ngambil underwater videografi atau fotografi. Itu ada license profesionalnya sendiri. Jadi bukan recreational license tuh. Nah maksudnya disini apa ada yang udah punya professional, apa ya, profesi license di grup ini? Atau kalau misalnya belum ada yang tau? Apakah ntar kita, kalau ada, ternyata kalau ada yang tau, oh commercial diver. Commercial diver itu, ada yang punya enggak? Kalau misalnya kalau ada yang punya commercial diver, cara ngambilnya gimana? Kalau misalnya emang rada susah, apa kita bikin kayak kolektif aja gitu, rame-rame? Soalnya gua gak tau, Dit, lu kalau ada job-job dari luar gitu, internasional, dia akan nanyain license lu yang gitu apa enggak ya? Commercial diver lu itu. Nah itu sih. Ya bener, itu di, kayaknya, kayaknya di talk show-nya kemarin ya, Barley ya? Kalau gak salah ya, disebutin. Iya, itu di talk show-nya ICS. Nah cuman itu dia. Jadi yang gua agak sayangkan di Indonesia adalah, ini yang bikin salah satu pemacu, pemicu di gua adalah, kita semua tau bahwa orang-orang tuh syuting di Indonesia banyak banget. Banyak bener. Kalau ngomong di laut ya, kalau ngomong Discovery Channel, National Geographic, mereka tuh banyak banget. Nah, Indonesia yang kayak kalian-kalian ini yang udah jagoan pegang kamera juga banyak bener. Tapi kenapa giliran udah underwater, kamera gede, agak pernah nyangkut sama kita ya? Nah, ini yang gua sih cukup bertanya-tanya gitu. Dan gua juga mencari nih, kalau ada yang tau, komersial diver dalam bidang, komersial diver dalam bidang industri perfilman underwater gitu. Itu gua pengen tau banget, kalau emang harus ngambil di mana, boleh juga gitu. Apa misalnya orang yang kita panggil ke sini, atau misalnya lu, gua, adek, pineng, sami, kesono gitu ya kan. Karena kan menurut gua, posisinya komersial diver syuting itu, bukan hanya kameramen gitu. Safety diver juga penting banget nih. Kru logistik buat diving juga perlu banget. Nah, ini yang menurut gua, gua juga lagi cari nih. Nah, mungkin ada yang bisa bantu, ngasih jawaban, apa ada yang pernah tahu? Kalau setahu gua sih yang udah, apa namanya, kok gambar gua hilang lagi? Dikik gua gambar gua kayaknya. Jadi udah nongol gua riset. Oke, intinya gini-gini, kalau untuk kameramen, atau di ofis, sebenarnya biasanya meronotnya di Australia sama di Amerika, itu meronotnya dari sertifikasi, dari gates-nya, yang kita omongin itu kan, dari gates-nya mengeluarkan sertifikasi untuk bahwa dia capable untuk operasional si housing itu, dan kameranya. Tapi kalau itu lumayan dipakai, jadi maksudnya itu sebagai patokan utamanya. Jadi operator lah. Jangan kalau dari agency diver sendiri, belum ada. Agency diving belum ada kan. Baik dari PD, SSI, segala macam. Karena memang mereka jatuhnya, sebenarnya jatuhnya, kalau yang banyak dipakai adalah recreational-nya kan. Mungkin kalau untuk membuat sesuatu license yang spesifik di perfilman, mereka belum melakukan itu sih. Setahu gua gitu. Kecuali kalau buat fotografi ya, fotografi dan videografi, yang gua nggak tahu basic, batasannya sampai di mana. Tapi kalau di industri, itu hanya sebagai pelengkap. jatuhnya gitu. Tapi lebih dominan adalah ya itu. Kayak lampu ya, ARI atau kamera ARI itu, orang menjadi lebih melihat, dia bukan sebagai giver-nya. Tapi kalau dia punya sertifikat dari ARI, itu akan lebih dipakai. Lebih utamanya. Kayak gitu sih. Nah kalau dari, kan Indonesia juga ada tuh. Ya apa? ICW apa? Cinematografer ini. ICS, ICS. Nah ICS udah kedepannya pasti akan mengeluarkan itu. Nah maksudnya, bentuk kerjasamaannya adalah. Silahkan. Kenapa, kenapa, kenapa? Kalau ICS gua bisa jawab. Kenapa, kenapa? Cumit malah di presidennya. Ya itu, pertanyaannya tadi itu. Lu harus jawab. Lagi yang nanya tadi. Oh ya. Gua karena belum tahu itunya, maksudnya kan gua, berapa ya? Satu dari dua puluh job gua malah semuanya di darat. Jadi gua enggak ini, enggak terlalu apa ya, intu banget gitu ke yang ini. Makanya gua juga mau tahu. Ya maksudnya, apalagi lu kan yang tiap hari itu ketemu ketemu air. Dan pasti daerah lu kan juga banyak tuh apa, klien-klien yang bisa masuk ke tempat lu tuh. Ketemu air, ketemu air. Ketemu jobnya enggak masalahnya. Enggak. Maksudnya. Jobnya di tempat lu, masa sih itu? Iya, maksudnya jobnya diambilnya di tempat lu kan mungkin banget gitu. Mungkin mana lu cari tahu tuh. Maksudnya, mereka itu pada punya license itu enggak sih? Gitu. Ini enggak, Pak. Ya, gimana Mas Wineng? Kalau menurut gua, setahu gua sih kan yang tadi, gua enggak tahu ya Mas Berik, Mari ngomong apa. Cuma setahu gua memang seperti yang tadi-tadi bilang, paling license itu keluar dari merek. Which is semua ini kan urusannya adalah bisnis. Nah, kalau soal kans dapat kerjaan, itu kembali yang tadi diomongin sih, network. Gua selama ini kalau kerjaan enggak pernah ada, enggak pernah ada yang nanya, lu punya license, yang kita ada di agency kan, advance course ya, ada underwater photography, videography. Tapi kerjaannya enggak pernah ada yang lihat atau nanyain itu sih. Sebagian besar pekerjaan lebih melihat ke portfolio, melihat hasil ya. itu yang gua tahu ya. Kalau udah ada perubahan di dunia, gua enggak tahu. Thank you. Cumi, Cumi, bisa ngasih tambahan enggak, kira-kira di ICS itu ada atau bakalan ada atau lagi digodok? Halo, godok ngolo. Halo. Ya. Indomie nih. Godok Indomie. Ya, ini kan spesial, spesial apa namanya ya, spesial skill ya. Spesial skill sebenarnya kan, gitu. Apa namanya, kalau prosesnya lagi digodok atau belum, kita sebenarnya memang belum, belum menggodok. Tapi buat orang-orang yang concern, itu kayak Mas Barli, terus kayak Mas Agni, gitu. Mungkin mereka lagi coba, lagi coba nyusun lah ya, gitu. Maksudnya gimana, gimana sebenarnya, supaya kayak gini, misalnya, kita pernah nih ngalamin satu situasi yang which is sebenarnya, apa namanya, karena kan itu tuh langsung sama, apa ya, kalau misalnya budget tuh, langsung kondisinya tuh ke budget gitu lah ya. Karena misalnya gini, tiba-tiba ke kita, direkomendasiin sama unit, gitu. Bukan sama, bukan sama kitanya sendiri tuh, kadang-kadang suka gak bisa milih nih. Underwater. Kita itu siapa nih, Mit? Kita itu kameramen. User, user. Maksudnya kita kan cinematographer tuh kan, sebenarnya, gak harus, gak harus nyelem juga, gitu, untuk ngambil, untuk ngambil gambar, gitu. Jadi, jadi itu harus emang, yaudah, gue gak mau ambil pusing nih, kayak misalnya kemarin gue syuting, Lela Majenun, gitu. Gue gak mau ambil pusing, gue syuting sendiri, gitu. Gue banyak banget resikonya, gitu kan. Karena, karena urusannya sama budget, dan lain-lain lah, gitu kan. Kalau misalnya gagal, atau apa, gitu-gitu, gue gak mau ambil resiko. Jadi, gue mendingan langsung pilih, siapa nih, gitu. Apa namanya, diver underwater-nya, gitu. Yang emang, yaudah, pokoknya bertanggung jawab, full di situ, gitu. Oh, yang di Jogja kemarin itu ya? Ya. Yang di Tali. Nah, kondisi-kondisi itu kan sebenarnya, kayak misalnya, kalau ketemu, tiba-tiba kita ketemu sama cinematographer, yang mungkin, gitu, maksudnya bukan cinematographer, yang emang cuma tahu diving, yang kayak lo bilang, emang cuma tahu diving, tapi dia gak ngerti komposisi, atau apa, segala macem, itu resikonya gede banget, gitu. Nah, mungkin ini, yang mungkin skill yang mungkin, bisa di-adjust lagi, gitu, bareng-bareng. Terus, apa namanya, hubungannya ke waktu, dan lain-lain, gitu. Sama safety ya, pasti, gitu. Tapi ya, belum sih, lagi diobrolin, masih dalam perbincangan. Ya, jadi, mungkin gue ulang lagi, tadi di awal, kita pernah ngomong bahwa, jadi, gue sama Cumit, pernah diomongin sama Bang Yudi, Yudi Datau. Dia bilang yang, buat kita tuh, masuk akal banget, gitu. Dimana, sekarang ini, dunia, underwater, cinematografi itu, masih banci, gitu. Jadi, pilihannya cuma dua. Satu itu, diver kayak gue, yang belajar pakai kamera, satu itu, kameramen darat, yang belajar diving, gitu. Ya kan? Nah, gue gak ngerti tentang, kenapa lensa harus kayak gitu, kenapa ini, kameranya harus itu, gue cuman taunya rekod doang, ya kan? Tapi gue tahu diving. Atau, kameramen darat, yang dia gak ngerti apa-apa tentang arus, bla 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 bla, yang dia, belajar diving, untuk dapetin underwater, videografi ini, gitu. Nah, makanya, sekarang nih, yang, yang pengennya ada adalah, gimana nih, kita mengkombine, antara, sekarang kan diver-diver yang, ke, kamera udah banyak. Terus juga, kameramen, atau orang-orang syuting darat, yang ke diving juga udah banyak. Nah, ini, yang, makanya yang awalnya itu, yang tadi, yang video gue, tunjukin ke cumi, eh, tunjukin ke semua, gitu. Bahwa, cumit, tugasnya, pegang, apa, ini gue tunjukin lagi. Pegang kamera, bertugas. Udah, kelas itu jaman dulu. Ya, jaman dulu, cuman bener. nih, kayak gini nih, kerjaannya, cumit kayak gini, gitu ya kan. Dia cuman, pegang kamera doang, gak kicking, semuanya terserah gue, gitu. Kasarnya ini kayak, kayak nyetir drone deh. Kan drone ada tuh, yang dua remote. Yang satu nyetir dronenya doang, yang satu nyetir kameranya doang. Nah, kurang lebih kayak gini, gitu. Nah, ini udah kita ahli. videonya lucu itu. Kenapa? Videonya lucu itu. Yang nonton, lucu bang. coba yang disitu tuh. Ada lagi yang lebih komedi dari ini. Emang gue pernah ngalamin, maksudnya kita pernah, kita pernah, apa namanya, kita pernah manggil satu underwater diver, ya gitu. Maksudnya, terus abis itu, underwater ya? Diver, terus timingnya juga gak, timingnya tuh pas banget. Terus tiba-tiba hasilnya tuh, anggur-anggur. gak sesuai, iya, gak sesuai. Jadi akhirnya, kita-kita juga yang nyelam, gitu. Itu mungkin yang, yang jadi pikiran, untuk gimana caranya, satu, apa namanya ya, commercial dashboard itu, jadinya penting mungkin. Jadi kita juga tahu, oh, mungkin user ya, producer atau, siapa gitu, tahu, oh ini, skillnya udah sampai situ, kira-kira mungkin ya. Gue juga belum, kita belum bahas banget sih. Boleh nambahin. Sekarang belum bahas banget. Ya boleh, boleh, tambahin. Jadi, kalau pekerja selam di Indonesia itu, udah ada lisensinya, dan itu gak disebutin untuk videografer atau apa, tapi lebih ke kedalaman. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan macam-macam. Nah itu cuma, lisensi itu kayak SIM. SIM itu kan surat izin. Masalah, bisa diving apa enggak, ya harus ditunjukkan. Waktu kita ngambil, izin ya kan? Ya. Ya. ini untuk, ngambilnya. Kenapa? Ngambilnya kemana? Ada ini ya, ada trainingnya, ada dapat, apa, lisensinya, dan itu isinya si K3, keselamatan kerja. Di Indonesia ada apa? Dulu di Senayan itu ada, kalau gak salah ya, di Senayan itu ada, ada pelatihan memang khusus buat, pekerja kayak pengelas dalam laut, segala macam, tapi dia harus lulus itu dulu. Lulus itu dulu, bahwa dia udah tahu safety diving, kemudian apa, 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 Kenapa? Hah? Dulu mau jadi kameramen, ngelas dulu bawa laut? Oh, bukan, bukan. Makanya yang diajar kan bukan ngelasnya, tapi lebih K3-nya tadi disebutin. Betul. kalau mau dibuat itu adalah penggabungan dari sistem yang sertifikasi K3 itu, kemudian diving yang dikeluarkan oleh agensi diving, sama mungkin nanti dari ICS, nah gabungan dari tiga itu yang akan lebih kompeten harusnya. Nah, dalam kelasnya mungkin nanti pengajarnya dari tiga sisi itu, satu adalah dari sisi diving, safety diving, dari agensi, kemudian cara kameranya, dari ICS mungkin nanti, sama satu dari organisasi yang mengeluarkan, karena itu kan ada izin dari government juga, intinya bahwa itu keluar sertifikat yang memang udah diakui. Ya, itu sertifikatnya diakui oleh Departemen Tenaga Kerja, Depnaker. Ya, itu, itu. Makanya itu yang penting. Jadi sebenarnya dari tiga unsur itu yang paling penting, supaya bahwa itu secara legal baik, secara safety benar, secara kamera handlingnya juga benar, itu mungkin. Jadi, cuman gak bisa, gak bisa juga agensi diving mengadakan sendiri, jadi itu akan diakui oleh masing-masing aja, gitu. Ya, ya, ya. Dan tambahan lagi, minimal requirement-nya rescue diver. Ya, ya, itu. Aku pernah mau masuk juga, yang di Senayan tuh ada tuh yang dipintu, latihan pada pake seragam, gitu kan, itu dari SAR juga dimasukin juga, kalau terlalu beberapa gitu. Eh, Dek, ingat yang dulu gue bilang soal Gage gak, Dek? Jojon juga gue pernah ngomong tuh, sama Jojon. Nah, Gage itu kan yang latih itu namanya Peter Lighthower, dia. Dia orang Australia. Nah, sekarang, dia itu bikin, Da Vinci for Diver. Itu ada course-nya online, deh. Ada course-nya online. Jadi, cara file handling-nya doang, tentang color grading Da Vinci dan kawan-kawannya for Diver. Itu gue mau ngambil tuh kayaknya tuh. Soalnya kalau sama, sama di bawah diving-nya langsung, itu berat, ya kan. Karena harus datengin dia, kalau gak salah 800 dolar apa gimana, dan minimal lima orang apa gimana gitu. Itu untuk, dan dia adalah trainer-nya di Gates San Francisco, eh, San Diego, sorry. Di headquarter-nya Gates, dia yang ngajar gitu. Nah, dia bisa datang ke Indonesia, gue pernah ngobrol, dan dia bisa, kayak tadi, eh, lu bilang, dia bisa ngeluarin sertifikat, eh, sebagai Gates, walaupun housing yang lain-lain juga bisa. Nah, tapi sekarang dia di COVID, keadaan corona ini, dia ngajar di, online nih, di Zoom nih. Kalau mau ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tuh. Ya kan? Soal, apa tuh namanya? Ya, untuk diving-nya lah, gitu lah. Untuk file Gates-nya itu. Ya, dalam hal ini memang, apa, kenapa kita mengejar sertifikasi? Sebenarnya kan bukan hanya sertifikasi aja, tapi keilemuannya ya. Pastinya ya. Dalam artian keilemuannya, tadi kalau kita bilang, dari tiga unsur itu akan menjadi sesuatu yang sempurna, sebenarnya. Nah, kebanyakan teman-teman, itu mungkin, karena, ya mungkin punya link juga di luar ya. Akhirnya mereka mengambil lesson di luar, yang bisa diakui. Contohnya, kalau gue bergerak di bidang drone juga, ya, pekerja-pekerja yang bekerja di rig, dan segala macam, lebih diakui kalau sertifikasi dari Australia, atau dari Jepang, gitu loh. Karena di sini belum ada yang mengeluarkan itu. Jadi, mungkin untuk safety diver, mungkin ada beberapa orang yang, sudah melakukan itu. Jadi, dia ngambil-ngambil dengan si itu. Atau mungkin, lu terus ngambil, akhirnya lu punya itu, dan lu bisa pakai untuk bekerja lu sendiri. Cuma, yang dipikirkan sekarang adalah, bagaimana di Indonesia, bisa mempunyai, bukan badan, tapi tempat untuk, orang untuk mendapatkan sertifikasi itu, dengan baik dan benar. hatihan itu, kan? Ya, kalau soal course, mungkin dimulai dari yang kecil dulu, oke, dimulai dari yang, kita-kita yang tahu ini, buat teman-teman mungkin mahasiswa, atau teman-teman yang memang, mau hobinya, gitu, dan mau mencari. Paling tidak, dimulai dari sebuah sertifikat, tapi yang benar nih, contohnya, dari ICS, dari yang tadi, organisasi yang mengeluarkan, sertifikasi, agensi, dari diving-nya, gitu. Ya, Nah, agensi memang harus sangat berperan juga, supaya jangan sampai, unsur safety diving-nya, walaupun dari yang, tadi, pelatihan K3 juga ada ya, tapi agensi kan akan lebih, jatuhnya akan lebih elite lagi lah, gitu lah. Spesifik lah. Ya, gitu. Nah, ini kebetulan ada Pak Sabre, dia dari SSI Indonesia, mungkin bisa dijadiin bahan pertimbangan nih, Pak Sabre. Jadi menarik, obrolannya menarik nih. Iya. Nanti, kita, apa, coba untuk, komunikasikan, dan, kira-kira, mau memungkinkan gak? Saya juga gak bisa jawab, hari ini. Karena itu sangat spesifik kan, karena yang kita punya itu, memang sudah ada di kulit kolom, foto dan video, tapi, kalau saya lihat dari, lihat, ya, lihat lebih dalam lagi kan, lebih pada pengenalan kamera, dan ending kamera, dan, kebutuhan untuk rekreasi. Karena mungkin, ya mungkin Bang Sami nih bisa, Bang Sami nih, tim utama gue deh, kalau gue syuting, udah pasti sama Bang Sami. Mungkin dia bisa jelasin, gimana proses, kayak, urusan tanky, urusan alat, dan kawan-kawannya, untuk, pas syuting lah, gitu. Dimana, banyak orang-orang juga, yang mungkin, yang disini belum tahu, nganggep bahwa, oh, gue kerja nih, jadi apa, safety diver? Oh iya dah, safety diver, gue kan udah rescue nih. Yaudah, gue jadi rescue gitu. Nah, mungkin nih Bang Sami bisa, ngejelasin sedikit nih, sambil gue, puter videonya nih. Gimana nih Bang? Yo. Ya, jadi memang, untuk persiapan, yang masalah tanky, jadi kalau, kalau kita, di diving itu kan, ada bilang, anak tanky lah, atau anak kabel, atau anak apa ya. Kalau kita sih, kalau saya sendiri sih, jadi anak tanky. Tukang atur alat, tukang ini semua. Jadi, kita prepare, biasanya kita prepare itu, sebelum, mulainya satu jam, sebelumnya biasanya, paling lambat lah, setengah jam kita sudah prepare, jadi kita tinggal tunggu aja, di talent, atau si, dari produsernya sudah bilang, oke, kita mulai jam 10, ya, jam 9 kita sudah siap-siap. Kita harus siapin semua, mulai dari regulatornya, tanky-nya kita cek, tanky-nya bau apa enggak, gitu kan, biar kita talentnya juga, habis diving. Itu aman lah. aman lah. Bilang soal bau tuh, Bang. Ada cerita, kagak seneng tuh, kagak enak soalnya. Gitu dah. Jadi, semuanya sih, semuanya persiapan-persiapan itu, harus kita siapkan, lebih awal. Jadi, apalagi yang namanya, safety divers juga kan, itu paling penting. Paling penting banget itu. Ya. Kalau saya sih, preparation-nya itu, sama aja. Kayak kita mau pergi fun diving, atau kita mau persiapan lain-lain sih. yang pasti, kita akan siapin, sebaik-baik mungkin, atau se-safety mungkin, buat di talent, dan di kameramen, dan kawan-kawan yang ada di dalam air. Itu aja sih semuanya. Ya, nah, jadi buat teman-teman, sebenarnya sih, ini kerjaan sih seru, gitu. Ya kan, cuman bukan, bukan kerjaan mudah, gitu. Dan yang lebih, mungkin yang lebih bisa gue ceritain, sekedar sharing, di kerjaan-kerjaan ini, apalagi kayak, kayak kemarin yang sama Ade, apa sama Jojon, klien itu gak mau tahu, gitu. Klien itu gak mau, gak peduli, gitu. Yang kayak, terakhir digili, ya ini, visibilitas jadi jelek, harus jadi jelek. Ya, klien mah gak mau tahu, oh gue mau gambar ini, gambar ini. Nah, seperti itu yang, yang berbeda, gitu. Dimana, ayat terakhir, kerjaan kita di Bali, tahun lalu, itu, udah jam berapa bang ya? Jam, jam setengah lima, kalau gak salah. Itu masih ada, selesainya sih, jam lima lewat itu, deh, karena rencana mau ke kapal, cari ikan yang banyak, ya, sudah mau malam, gimana? Iya, nah, orangnya minta ikan banyak, lah, udah sore-sore, gimana cara, gitu, sedangkan, kita udah nyelem, pasar, di pasar banyak ikan. Pasar ikan ya, Pak. Gue suruh Google, Google aja deh, ambil di YouTube. Nah, jadi, kayak klien itu gak peduli, apalagi, kliennya bukan diver, apalagi, kalau tim kita gak ada yang diver, nah, itu ambur adul, biasanya, tim mereka gak ada yang diver, jadi mereka cuman, yaudah, ini berikutnya, lah, gue bilang, gimana caranya nih, kita naik harus, surface interval dulu, satu jam, oh, gak bisa, ini harus turun lagi, nah, kayak gitu-gitu, yang, jangan disamain, sama, kita, nah, jadi ini nih, yang di shooting ini, ini, ini kelihatannya kan santai kan, padahal, ini dua safety diver, nah, jadi satu safety diver itu di kiri nih, di sini, untuk nangkep si talent, setelah dia selesai, selesai shooting, yang satu, di sini, buat melepas talent, nah, ini kita kerja cuman berempat, nah, Jojon, di darat nih, jadi, kita berempat, masing-masing, bawa skuter, gue bawa kamera, jadi, Raffi, ngelepas talent dari kanan, nah, si talent ke kiri, dijemput sama Magic, udah, gitu aja kiri-kanan, nanti berikutnya, shot berikutnya, Magic lepasin talent dari kiri, dilempar ke kanan, dijemput sama Raffi di kanan, nah, kurang lebih kayak gitu, nah, hal-hal kayak gini, yang lebih, harus dipikirin, sebelum, mulai syuting, oh, ini ada satu contoh nih, yang tadi kan, mungkin yang ikut-ikut di awal, gue di sini gak pake, gak pake, BCD, gak pake apa, tapi, yang utama banget adalah, kamera gue nih balance nih, kamera gue balance banget, gitu, ya kan, karena kita tempel-tempelin ya deh, kita kasih, pemberat di bawah, ada pemberat di depan, kita ikat-ikat aja, nah, ini kamera bisa dilepas, dilepas, diem aja, kayak gitu, nah, gue pake kamera, dengan merek yang sama, gedenya juga sama, gates, cuman, gak di balance, hasilnya kayak gini nih, nyungsep tuh kamera, nih, kamera, orangnya panggil gue buat nge-balance, orangnya ngotot deh, kagak boleh, kagak dikasih gue nge-balance, iya, nah, ini kamera nyungsep, nah, buat temen-temen yang pengen, jadi banyak yang nanya, kok, video lu gak geter ya tak, video lu kok gak godek ya, kenapa, karena, kamera gue, rigging gue balance, gitu, jadi, posisi gue megang kamera, itu cuman sekedar, buat komposisi doang, gitu, jadi gue, gak pake tenaga, sedangkan, kalau kamera, kayak di gambar itu, gue itu harus tahan pake otot, yang otot gue kagak ada, untuk bikin kamera, cuman ngadep ke depan doang, jadi yang ada, begitu udah 5 menit, 10 menit, tangan gue geter sendiri, karena, ngelawan, housingnya ngelawan, ee, housingnya ngelawan, gitu, nah, mungkin, ini karena dia pake lensa gede banget, jadi, domenya, ngadep ke bawah, nah, cuman kalau, dilihat, orang-orang yang pake SLR, dengan lensa biasa, misalnya pake, fis eye deh, Canon 815, lensanya kan kecil tuh, ya kan, domenya gede banget, biasa begitu dilepas, itu dom tuh ngadep ke matahari tuh, nah, berarti dia harus ngedorong ke depan kan, bukan narik ke belakang, nah, ini yang, si buoyancy, housing ini, yang, belum tahu, eh, belum banyak orang, aware, di video, menurut gua, gitu kan, jadi, mereka banyak sekarang, pakein float-float, dan kawan-kawannya, tapi, untuk dapetin netral, bukan untuk dapetin, si kamera itu balance, gitu, ya, karena, karena emang itu juga, maksudnya pengalaman gua, pas waktu, pertama kali housing itu dateng ke Indonesia, memang, sama, siapa namanya, Singapura itu dia, itu beneran, beneran, 8 jam di dalam air, nyoba untuk nge-balance doang, gitu, jadi, kondisi-kondisi itu memang, agak spesifik ya, maksudnya, secara, memang gampang sih, nge-balance, sama kasih timah, segala macam, teman-teman, itu ukurannya harus bener-bener, kemudian, bagaimana ngakalinnya, itu, sebenarnya adalah, memudahkan untuk, operator, atau siapapun yang membawa, itu, apa namanya, nggak, nggak apa ya, nggak pusing lagi bawa, intinya, anggap bawa, netral aja, karena kemarin, terakhir pengalaman gua juga, sama Barley, yang waktu gua lagi, nengelemin di Ternate, yang sama, yang terunggu rupa itu, bawa housing gate juga, pake itu, akhirnya, gue nge-balance juga, Barley bawa, tinggal enak aja, apaan, segala macam, oh yang barangnya, pinkan ya, pake red, yes, yes, correct, itu benar-benar, benar-benar, maksudnya, benar-benar, ini gue balas, tapi memang, secara tidak sadar, itu experience ya, maksudnya, nggak asal, cuma nge-balance, kiri kanan, atas bawah, karena, gate housing itu, dibuat sudah, sangat canggih, oleh yang pembuatnya, sebenarnya, dia hanya tinggal di balas, nggak bisa, tapi, nggak bisa diakalin memang, bukan diakalin ya, balasnya itu, ada perhitungannya, ada jenis gini, apakah itu, pemberatnya di dalam, atau di luar, itu beda, itu beda, sangat beda, jadi memang ada standarnya, di dalam maksimal segini, baru di luar kasih segini, kayak gitu, karena, itu, itu dibuat Amerika, sudah berikan perhitungan, yang sangat bagus, gitu, nah, ini, pas percobaan, di kolam di Jakarta, nih, oh, nah, terus, yang harus dipikirin, ini monitor gede, dan berat, tuh lihat, housing bisa terbang gitu aja tuh, tetap ngadep ke depan, nah, ini udah, dibalance sama gue, sama Ade nih, ya kan, nah, kalau housing udah kayak gini, ya, kerjaan operator, akan sangat, berkurang, ketimbang, yang tadi gue tunjukin, bahwa gue harus, nahan, si kamera ngadep ke atas, gitu, nah ini, yang tadi pengen ngeliat nih, ada, hasil dari, 18.000 x 2, 20.000, 1, malem-malem nih, waduh, belum download ya, nah, ini dia pakai Phantom, Phantom itu bisa 4K, 1000 fps, ini kita pakai berapa deh ya, 300, 400, enggak, ini 500, ha? 500 ya, 500 ya, nah, belakangnya nih, blue screen, di belakangnya, jadi, kayaknya di filmnya, gue juga enggak nonton filmnya, orang enggak ada bioskop, di gili, jadi belakangnya, lu dateng ya? Iya, nah, diundang premier film Pocong, enggak dateng? Iya, jadi belakangnya itu diganti, diganti, kalau di film aslinya itu, belakangnya diganti, nah, ini nih, nah ini, baru kelihatan nih, John, lampunya baru kelihatan, giliran udah malam nih, orangnya mulainya jam berapa? Jam 10 kali, orang udah pada mandi, bersih-bersih, baru kita mulai, iya, mulai ngulang maksudnya, mulai syuting, mulai syuting, dari awal lagi, dimulai dari nol ya? Iya, ya kebayang, nah ini semua slow motion nih, nah, jadi ya, kalau gue sih, sekarang kalau ditanya, mau syuting siang apa malam, udah deh, malam deh, nggak ada pilihan lagi, kalau underwater di kolam, malam pakai lampu, bener nggak deh? Ya, itu rekomennya, nah, itu balik lagi tadi, soal yang soal regulasi, tapi lebih sertifikasi ya, kalau seandainya, kayak tadi lo bilang bahwa, ini ada pin klien, lo bilang, kalau seandainya dia nggak tahu sama sekali, terus maksain untuk, nggak pakai, apa namanya, harus nyelam lagi jam sekian, jam sekian, nah, basicnya kalau kita ada sertifikasi itu adalah, orang bisa lebih percaya, bahwa kita, sudah mempunyai kemampuan, dan kita berat untuk, berbicara sesuai dengan kemampuan kita, itu bisa diomong dari awal, gitu loh, dan agak sedikit lebih, idealisnya dalam artian, bahwa ini safety, nggak mungkin, dan nggak bisa, kayak gitu sih, itu bisa lebih kuat, gitu loh, karena kalau sekarang kan, pikirannya kan, ya, masih pisah-pisah nih, mungkin kalau ya ciumit, Jojo juga kan, karena tahu diving, tapi begitu lo ketemu di OV yang nggak tahu diving, atau lo ketemu, kalau ketemu Condro, mungkin Condro tahu diving juga, gitu loh, dia sebagai director tahu, gue tahu, nah, kalau yang nggak tahu itu tuh, bahaya, dan itu memang kita harus agak sedikit lebih straight, atau lebih ketat lagi, bahwa ini nggak bisa, biasanya kayak gini, maksudnya segini, sama aja kayak masa sekarang nih, oke kalau gue shooting, dalam masa COVID, maksudnya sampai jam 6 sore, kayak gitu-kaitu, karena ada regulasinya, gitu loh, orang takut sama peraturannya, karena itu juga, kayak gitu sih, dan nanti, kalau memang sudah ada badan yang mengurus itu, atau organisasi yang memang mengurus aktivitas itu, dia berhak untuk memberikan penalti kepada, kepada membernya, atau apapun itu, yang udah benar-benar saya katakan, kalau dia melanggap peraturannya, begitu terdengar, dia bisa dicabut, begini itu, sebenarnya kayak gitu sih, oh jadi ada legalnya, yang melindungin lah badan, yang melindungin, iya, karena balik lagi, kalau underwater kan, jatuhnya safety kan, result, result itu ya oke lah, nomor satu, tapi safety nomor nol harusnya, oke ada yang mau bertanya lagi, Bang Begin, ada Bang, ada, ya silahkan, Bang Lido, ya ini terkait yang ditanyain sama Bang, Bang Safero, yang terkait yang sertifikasi, komersial, nah itu kan di SSI, mungkin Pak Sabro bisa bantu, itu kan yang ada spesiality foto dan video, terus ditambah dengan yang dari BNSP, pekerja bawa air, apakah itu dapat berlaku, atau bisa dianggap komersial, itu mungkin. Kalau yang SSI sih gak bisa, kalau menurut gue. Gak bisa, karena ini spesifik dia, dari peralatan segala macam, jadi banyak hal kayaknya yang perlu penyesuaian, kayaknya kalau yang di SSI kan lebih kepada acuannya ke yang umum, gitu. ya fotografi biasa lah, motret-motretin penyu lah. Ya seperti itulah. Rekreasional ya? Rekreasional ya benar. Jadi untuk sekedar hobi lah, sekedar hobi, untuk personal, ya mungkin kayak buat, ini udah masuk ke profesional banget, jadi spesifik ke peralatan yang dipakai, lighting, segala macam, itu kan ada continuous lighting, segala macam, kan talent, dan lain sebagainya, itu. Nah ini di video juga. Tapi mungkin, mungkin dari Bapak-Bapak dari SSI, mungkin bisa membantu dilaparkan gini, sebenarnya kan kita harus, satu orang atau itu, bisa melakukan semuanya, adalah perhatian. Apakah bisa dipecah menjadi dua contoh, contoh ya, bahwa dia menjadi, orang safety diver, perkomersial. Oke, itu pasti bisa maksudnya. Kemudian kedua adalah baru, jelanya operator kamera, atau kameramen underwater, yang memang, jadi sebenarnya, itu akan, karena pekerjaannya kayak gitu kan, karena saat pelaksanaan, pasti gak bisa, satu orang operator, atau kameramen itu, menjadi safety diver. Tidak mungkin. Semua ya. Ya, intinya gitu, kalau kayak di sitting normal di darat, pasti ada kameramen, ada lighting man, atau gaver. Nah, itu memang mungkin, tetap dalam basic, contoh di under SSI, atau under AGC lain, atau under Audita Agency, nah, itu menjadi sebuah, kelasnya ada dua, memang, mau fokusnya kemana. Jadi, buat industri-nya juga baik. Contohnya, buat teman-teman yang, basicnya adalah dari seorang diver, dia menjadi seorang safety diver, yang komersial. Baik itu buat shooting, baik itu dipakai buat, recreational, tapi dia adalah seorang safety diver. which is, itu belum ada, itu belum ada loh ya, safety diver yang punya sertifikat. Nah, kedua, baru dipecahkan yang memang, operator kamera, atau, anggapannya, pengawal kamera, atau apapun itu, yang, ngurusin diving. Karena, gak bisa jadi satu. Itu superhero banget tuh, kalau dulu jadi satu tuh. Lu sambil megang kamera, sambil megangnya, bawa tinggi 8, gila, canggih loh, kalau kita. sebenarnya, Pak Sabra, kalau gak salah kan, SSI itu kan ada, kayak kita bisa masukin kurikulum sendiri gitu. Bener gak? Ya, itu, lu mesti harus buat ini, apa namanya, kurikulumnya sendiri. dari kurikulum lo bikin tulis sendiri, segala macem, segala macem, bagaimana itu akan dilakukan, kemudian peralatan yang support, segala macem, itu lengkap itu semua, nanti itu baru bisa diajukan ke mereka, gitu, kalau mereka pandang, kira-kira, menarik, masuk gitu, menarik gitu, ya, mungkin akan dia proof, gitu. Oh, tapi ada, ada itunya? Ada, distinktif, ya. Kalau misalnya itunya ada, kan bisa aja. Itu harus industri yang buat, artinya yang memang, yang paham dengan, apa, yang paham dengan kerjaan itu, itu coba untuk, ini, nanti kita bisa bantu untuk, melingkan ke mereka, gitu. Ya, di sini kan ada, ini Pak, ada Indonesian Cinematographer Society, jadi memang itu sudah, sudah kompeten di bidang, dalam artian persetingan, itu baik di periklanan, ataupun di film. jadi ada teman-teman kameramen, atau dari terang fotografis, itu sudah mempunyai badan, sendiri. itu mungkin, itu yang dimerge Audita, mungkin Audita bisa membantu itu, untuk menggabungkan itu. Ya, di sini kan ada Jojon, sama Cumit, sama Ade, ya kan, yang dari segi, apa, ICS ya, apa? Ya, ya, ICS. Indonesia, Cinematographer Indonesia. Ya, gitu aja, Cinematographer Indonesia. Ada baik dari komersial, ada dokumenter, terutama dokumenter, karena gue tahu, di Bali, Lombok, segala macam, teman-teman dari Prancis, atau Jepang, kadang-kadang membutuhkan itu, dari Amerika pun, ya. Jadi, sebenarnya, kalau kita bisa siapkan itu, dan itu mungkin dimulai dari Indonesia, ya bagus banget, gitu loh. Ya, ya kan, itu si Indonesia Cinematographer. Cinematographer. Itu, itu di grup, apa, di chat, itu Mas Faisal udah kirim tuh, ada info pelatihan pekerja selam, ada website-nya tuh. Jadi, cek aja dulu, mesti, daripada kalor ngidul, takut salah. Bang, begin, bisa, bisa bikin, Bang Faisal, sharing, barang gak tuh? Eh, barang. Bisa, Ntar. Awas dia jualan, awas dia jualan. Oh, ya, awas, hati-hati. Hati-hati. Bagi dia jualan, mood, langsung. Udah, Bung Faisal, bangga, bangga. Terima kasih, sebentar. Lanjut, jangan jualan ya, jangan jualan ya. Nah, ini contoh salah satu pelatihan untuk pekerja selam. Jadi, pekerja selam itu ada kelas 1, ada kelas 2, dan ada lagi kelas 3. Kelas 3 itu belum keluar. Kelas 1 itu scuba, biasa kita pakai tanggi dan macam-macam. Yang kelas 2 itu SSBA. Jadi, kalau SSBA itu surface-nya, sumber udaranya, hukah. Hukah, ya, seperti itu. Nah, di pelatihannya itu, sebentar. Itu sebenarnya lebih kebanyakan di K3-nya. Masalah nanti untuk kerja selam, mereka ada lagi kursusnya. Untuk pekerja LAS, ada lagi kursus untuk LAS. Nah, sedangkan ini, cuma pelatihan untuk dapat izin melakukan pekerjaan underwater dengan menggunakan scuba. Jadi, bisa aja, misalnya dari agensi SSI, diambil sertifikasi sampai rescue, kita punya specialty underwater videografi. Nah, untuk izin kerja di Indonesia-nya, punya pekerja selam pas 1. Nah, setelah itu, apakah dari GEDS, apakah dari Asosiasi Sinematografi Indonesia butuh satu izin lagi, ya itu bisa ditambahkan. Tapi kan, sebenarnya, seperti tadi, Mas Adi, dipotong-potong ya? Jadi, semua ada posisi yang masing-masing, ini lebih ke, kayak kita bikin SIM. Kita punya izin nih, untuk melakukan pekerjaan selam, karena kita sudah punya lisensi tadi. Ini sudah masuk ke kerana kerjaan, Pak? Sudah. Sudah ada kerana kerjaan. Iya, jadi maksudnya dari segi pemerintah, juga sudah mengakui di sini, kan? Betul. Semua. Berarti, perusahaan ini, agensinya juga SSI, yang di Radio Dalem, NDT. Oh, NDT. Iya. Oke, oke, oke. ini sudah, sudah ada izin dari Depnakernya. Oh, ada bag-innya tuh, safety bag-in. ada di mana-mana tuh ya? Iya, benar nih. Ternyata nih, ini nyebang begin. Dokam-dokam, Joy. Iya. Iya, iya, iya. Makasih nih, makasih infonya nih, mungkin bisa diobrolin lagi, ntar digabungin sama, Indonesia Sinematografi Indonesia. Yes. Iya kan? Kayaknya perlu sesi khusus nih, pekerja selam nih. bikin asosiasinya. Topiknya, topiknya nih. Bikin asosiasinya. Asosiasinya ya. Iya, betul. Karena gini, kondisinya kayak misalnya kemarin, lu syuting deh, lu syuting terakhir deh tuh, yang sama mas adik Kiki, yang pakai Phantom. Lu tuh syuting dari, lu syuting dari pagi sampai malam tuh. Maksudnya nih, untuk recreational diving aja, lu pakai, lu itu udah ada hitungannya, lu sekali nyelem maksimal berapa, berapa jam, service interval timenya berapa lama, nah ini lu hantam terus tuh, dari pagi sampai malam, dan itu kondisinya bukan recreational tuh, itu udah komersial. Nah maksudnya tuh, kalau tiba-tiba lu mati, lu kenapa-napa, lu ada asuransinya nggak ada di sana? Anak listri lu ditangguh nggak sama dia? Ini panjang ceritanya. Masih jomblo itu, masih jomblo. Nah kalau, mungkin kalau dengan organisasi yang tadi, dijelaskan Masya tadi, itu kan maksudnya, uh, hutan lagi kerjaan, termasuk dengan insuransi dan lain-lain. Maksudnya, jalan masuknya emang dari sana bisa juga sih. Iya, akhirnya lu bisa nge-stop gitu. Nggak bisa kita syuting dari pagi sampai malam. Kalau mau kita bisa bikin 4 hari, kan enak lu dibayar film 4 hari. Wah bener juga. Kalau profesional sih bisa ngomong stop sih, tapi kalau bantuin nggak bisa. Oh kalau bantuin nanti itu, bantuin. Apa lagi? Apa lagi bantuin? Lu tiba-tiba kenapa-kenapa lu? Nah itu berkarya-berkarya. Siapa yang mau bayarin lu? Siapa yang ingin lu? Gitu. Kalau gitu, kalau kerja sama lu, gue minta stop tuh, Jon. Nih, kan gue cuma kasih 3 dive. 3 dive, 1 dive maksimal sejam. Udah lu leha-leha, lu nonton-nonton, ngobrol-ngobrol. Udah kelar. Gitu. Kalau enak, kalau kerjanya sama-sama diver, yang cinematographer. Sama-sama paham nih. Jadi lu juga asing-sangat. Lu ketemu, lu ketemu yang bukan diver, cinematographer. Dipaksa lu dari pagi sampai malam. Ada aturannya jelas. Lu kenapa-napa? Ada asosiasi. Lu ada legalnya. Pengacara lu nanti yang turun langsung ngomong. Nih, begini-begini-begini. Kelar lu. Oh, jadi ada, pernah ada cerita nih, Jon. Jadi pernah ada cerita. Jadi syuting, tahun berapa bang itu ya bang? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu kayaknya. Iya, 2 tahun lalu. Jadi di kolam ragunan juga nih, Jon. Yang kedua ya, Sama Faye juga tuh. Sama Faye. Eh, pas dia ngeliat gambar, lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini, gitu. Ya kan? Lu dari bawah, gini-gini. Gue bilang, dari bawah gimana? Itu di dasar kolamnya. Lu gali dulu. Apa gimana? Ya kan? Gak bisa ini. Akhirnya, saking gue sebel. Cuman nih, orang punya nama besar lah. Orang tenar lah. Sebut saja mawar lah. Ya mawar lah. Pemainnya mawar memang. Bukan, bukan yang mawar bang. Bukan yang mawar. Yang reza. Yang reza. Sebut saja melatih lah. Ya. Nah, jadi akhirannya gue bilang, gue bilang, mas, mas, ayo mas, tunjukin aja sama saya. Jadi langsung tuh, gue suruh bang Sami, bang, 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 siapin alat bang. Siapin alat. Akhirnya kamera ini gue kasih ke dia aja. Gue pengen tau tuh gambarnya kayak gimana dia jadinya. Yang anda, abis itu dia bilang, yaudah terserah lu lah. Lu mau gambar-gambar gimana, yang penting kayak gini. Ya. Baru dia baru nyadarin bahwa, jadi dia minta, pengen kiri, pengen kanan, agak ngadep atas. Gue bilang, gimana jatanya. Gue bilang, ini orangnya ini. yang tadi lu bilang gitu kan. Kalau dapet klien yang, ngerti kamera, ya maksudnya ngerti diving, dan ngerti ada safety, bla 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 bla, surface interval, akan lebih enak. Dan gue sih setuju sih, asosiasi yang akan menjagain, ini bawah satu hari, misalnya, 4 jam di dalam air. Misalnya kita butuh pasang backdrop, bla 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 bla, ya gue cari kru lagi, yang buat khusus properti. Nah itu juga kasus, yang marah deh deh, yang kita di kolam tuh. Kasusnya juga sama. Ada anak art, anak artnya gak ada yang bisa berenang. Lah ujung-ujungan, gimana kita harus syuting, lah minta tolong. Lah kita yang safety diver, udah dari pagi nih. Akhirnya sore kita lembur. Gitu. Nah kayak gini-gini sih, yang bener, yang asosiasi, yang tadi Cumit bilang, bisa masuk ke unitnya, bahwa unit harus order ini, 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 ini. Tapi ya balik lagi, gue yang agak, agak bertanya-tanya, dengan seperti ini, maka angka bisa ngebengkak banget, Karena kalau aturannya, kalau sekarang sih tim gue, ya tim berani mati lah. Ya kan? Nah itu, itu yang jangan. Gitu, gini. Masalah ilmu, lu sampai selama lu masih bisa nafas, ilmu bisa lu cari. Tapi kalau masalah safety, masalah nyawa, nyawa lu hilang, lu cari ilmu kayak gimana juga, lu akan ketemu. Gitu. Itu aja, penting safety first, udah itu aja dulu. Tapi lu di luar angka-angka sekarang, lu suruh di rumah. Mungkin di sepaketnya juga sih, di luar angka sekarang, gak safety. Baratnya begitu. Mungkin di sepaketnya tadi, kalau seandainya memang mau, mau one-man show, bisa semuanya, mungkin agak lebih berat ya. Tapi kalau memang kita lu spesifik bahwa, siang TVC, amera operator, itu akan bermain lebih cantik lagi, gitu, secara regulasi, secara apa. Jadi, semua juga tahu, tugasnya kan, juga kerja, kerja diri. Dan jadi, pengembangannya pesertanya jadi, lebih banyak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, itu udah banyak loh sih. Iya nih, udah makin rame nih, kayaknya nih. Woy, ada Mbak Nina, apa kabar? Oh, bukan. Bukan ya? Oh, bukan. Ada Mbak Salma tuh. Mana? Mbak Salma. Mbak Salma. Halo. Ini Mbak Salma nih yang NDT nih. Halo. Apa kabar? Minala Aydin. Halo. Selamat malam semua, izin ikutan. Ya. Halo, Mbak. Halo, apa kabar semua? Halo, Mas Audita. Halo, Mbak. Mbak Salma nih ada pertanyaan nih, tadi nih. Mumpung ada orangnya di sini, langsung kita todong aja nih. Jadi, apakah, Mbak Salma kan dari dulu kan udah, bergelut ini nih, dari jaman Pak Panur, dari jaman Bapak. Nah, maksudnya apakah, pernah tahu nggak ada, ada sertifikasi, soal, komersial diving, bidang perfeleman, underwater perfeleman gitu. Kira-kira gimana tuh, Mbak? Aku coba jawab ya. Ya, ya. Kalau sekarang ini, apa namanya, yang sedang saya geluti itu, ada namanya, perusahaan jasa K3. perusahaan jasa K3 itu, adalah, kayak lembaga pendidikan gitu ya, untuk memberikan pembinaan, terhadap pekerja selam. Nah, pekerja selam itu apa? Pekerja selam adalah, kalau kita diving, kita dibayar. Itu udah masuk kategori pekerja selam. Kalau terima kasih? Gimana? Nah, kalau misalkan kita nyelam, terus kita bayar, nah itu kita bukan masuk ke pekerja selam. Nah, di pembinaan ini, nanti isinya itu adalah, di dalam rangkaian pembinaannya itu, pekerja, apa namanya, peserta itu diberikan, pengetahuan dan keterampilan, tentang sistem kerja. Nah, itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Pekerja selam kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pekerja selam kelas 1 itu, dibedakan, dia menggunakan scuba. Dan, alat kerjanya masih berupa, yang non-power tool. Jadi, seperti, apa namanya, chipping hammer, yang kayak gitu, belum masuk yang kelas. Kayak gitu. Nah, terus apa saja yang diberikan, di sana nanti dikasih tahu, pengetahuan, sistem kerja, sama penilaian resiko. Jadi, K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerjanya. Juga di situ, nanti diberikan materi tentang, pengetahuan undang-undang, perundang-undangan ketanaga kerjaan. Jadi, di situ, pekerja selamnya, nah ya, pekerja selamnya itu, selama ini kan, kita masih nggak tahu, apa, setap dan kewajiban kita, sebagai tenaga kerja, gitu, di dalam suatu perusahaan, nah itu dikasih tahu, semua hak-hak kita apa, kewajiban kita apa, gitu. Dan, yang diberikan itu adalah, lisensi. Lisensi itu adalah, izin kerja, atau kewenangan. Jadi, untuk, kalau misalkan, kayak kita nih, diver, kita kan punya, sertifikat, untuk kompetensi. Nah, sedangkan, kalau lisensi, itu adalah, sifatnya, bukan kompetensi, melainkan, kewenangan, atau izin kerja. Nah, di situ, masuk ranahnya, yang untuk underwater video, itu juga masuk, karena kita sebagai profesional, atau pekerja, kan, jadi, ketika kita diving, kita menerima upah. Ada, syaratnya itu, udah jelas, ada beberapa faktor, yaitu, ada pekerjaan, ada pemberi kerja, dan ada upah. di situ masuk ke tanahnya, apa namanya, pekerja selam. Oke, oke. Waduh, cakep nih. Nah, kalau boleh tahu tuh, biasanya berapa hari, Mbak? Pembinaan untuk pekerja selam kelas 1, itu, lima hari. Lima hari? Iya. Oke. Tama harganya. Iya, kan sama, kan? Sama. Iya, ini, soalnya akan gue share ke, ke sinematografer Indonesia, akan gue share. Gue juga nih, harganya berapa tuh, Mbak? Harganya, 8,5 juta per peks. Itu biasanya, direkomendasikan oleh perusahaan. Jadi, persyaratannya itu, minimum, ijazah, ijazah, apa namanya, formal, pendidikan minimal, SMP. Oh, SMP? Pendidikan minimal SMP. Terus, kemudian, sertifikat skubanya, dari agensi manapun. Terus, minimal, minimalnya, rescue? Apapun. Oke. Karena kita sekarang menemukan, open water aja, udah banyak yang kerja. Jadi, kita tidak menghalangi itu, cuman, kita tidak membatasi, bukan, kamu jadi gak boleh kerja, cuman, kita kasih tambahkan pengetahuan ketiganya. Jadi, supaya mereka bisa bekerja lebih aman. begitu. Jadi, nanti, dalam itu, kita dikasih tahu, cara, membuat penilaian resiko terhadap pekerjaan kita. Itu ada namanya, GSA, Job Safety Analysis, sama kita bikin hirak, Hazard Identification, Risk Assessment Control. Jadi, dihitung, jadi ada, nanti kayak semacam metricsnya, potensi bahaya terhadap pekerjaan ini, bisa dihitung nilainya berapa, apa itu, masuk yang kategori apa. Oh, di situ ada tulisannya, tabel dekompresi dasar, jualan lo gak laku, ini cal, lo kan jualan divecom, ini pake tabel. Enggak, kalau ini kan semuanya, sebetulnya ketika kita menyelam, menjadi ambil sertifikasi, ambil sertifikasi, semua dapet. Ini cuman merefresh aja. Ya, ya. Sepertinya begitu, merefresh aja. 5 hari ya. Itu di mana? Di Jakarta, Mbak? Nomor 8 masuk, di Jakarta bisa, di mana aja bisa. Makanya? Selama ini kan, selama ini kita, perusahaan-perusahaan yang minta. Jadi, apa namanya, ada di Jakarta, ada yang di lokasi tempat mereka bekerja. Jadi pelatihnya bisa mendatangi tempatnya ya, sebenarnya. Kalau seandainya, kuotanya mencukupi ya. Minimal 10 orang. Nah, Om John bisa kolektif gak? Nah, kemarin sebetulnya kita bikin program yang untuk, apa namanya, apa sih, reguler. Jadi bisa buat siapa aja. Yang tidak disponsori oleh perusahaan. Asal minimum masuk 10 orang per batch, kita bisa jalan. Tadi disponsori oleh Dio Pila, ICS ya. Dan gue daftar John. Bapak-bapak bikin satu-satunya Jojon. Jojon, ade, cumit. Udah banyak tuh tiga. Pertanyaan, Mbak. Pertanyaan. Kalau sekarang gini, kalau saya bisa bawa peserta 50 orang, itu harga berbeda kan ya? Japri aja, Japri. Saya, bersama, satu sesi lah kita ngobrol ini nih. Boleh. Jadi gini, jadi sebenarnya, sebenarnya gini, aku kan, aku gak cuman di syutingan ya. contoh kayak aku di yayasan atau di... Passwordnya apa nih, Cal? Password Instagram lu, Cal. Apa? Nah, itu kan sebenarnya pekerja-pekerja itu gak cuman hanya di komersial video atau fotografi. Tapi, ada beberapa teknik pekerjaan. Contoh, baik itu secara, apa namanya? Apa? Apa sih namanya? Yayasan atau apapun itu kan ada juga yang berhubungan dengan kelautan ya. Mungkin itu bisa dijadikan satu... LSM, LSM. Ya, kayak gitu. Karena beberapa teman juga sempat ada yang nanya. Dan dari beberapa departemen juga sempat nanya sama aku juga, ini gimana, gimana, gimana. ya marketnya ada. Marketnya ada. Cuman memang tadi, kalau saya mau dibuat, gini, saya punya pasar, Anda punya tempat itu. Gini. Gini. Kalau boleh, Jadi, selam budidaya, selam apa, budidaya, fotografi, yang sayang... Sayang tindik. Saya suka rana itu selam kerja, Ini ada Widya, boleh di-mute dulu. Suaranya. Kemarin, dari perusahaan budidaya Mutiara, nah itu, mereka juga ikut. Nah, sebenarnya, Dek, sebenarnya dari lu juga harusnya ngikut tuh, Dek. Lu kan nurun-nurunin itu, biorok, Dek. Gede. Bukan, biorok kebagian itu. Saya nurun-nurun rangsok saya, mas. Buah lagi. Jempol ketimbangan sama biorok, juga lumayan. Nah, itu nanti dihitung tuh. Ya nanti tidak. Dit, berarti lu kan... Potensi hazardnya apa aja. Lu kan dapet duit itu, dari kerjaan lu. Berarti lu juga harus punya nih, license ini. Iya, biasaan cemburu rupa. Iya. Iya, iya dong. Berarti harusnya operator-operator dive juga harus punya. Tapi mungkin gini ya, mungkin dari badan yang kodes ini, kalau seandainya memang cost apa, antusiasme pesertanya cukup banyak, dan akhirnya bisa mencapai ranah industri, baik secara, apa namanya, komersial maupun hobi. Ya, kan hobi juga ada industri-nya ya. Maksudnya sebenarnya itu bisa akan menjadi, cost-nya bisa jadi murah, kalau seandainya pesertanya banyak juga. Harusnya hukumnya seperti itu sih. Kalau nggak kita hukum aja. Jadi gini, kalau yang kita tahu di pengertian di dunia selam itu kan, selam komersial ya. Komersial diving. Kalau sekarang namanya occupational diving. Apa itu? Jadi, okupasi. Selam okupasi, selam kerja. yang tadi definisi tadi, selama kita kalau diving kita dibayar, kita masuknya ke occupational diver. Jadi, kalau yang komersial itu, identik ke selam konstruksi. Betulnya. Dibedakannya dari sistem tenaga kerjaannya gitu ya? Dari undang-undang tenaga kerjaan. Yes. Nah, tapi ada undang-undang tenaga kerjaan yang spesifik membahas itu, tidak? Atau? Ada. Ada nanti kalau mau. Kayaknya lo ikut kursusnya, Om Miki. WhatsApp, WhatsApp untuk dasar-dasar hukumnya. Payuh hukumnya nanti bisa aku. Ada spesifik terhadap diving ya? Nah, nanti kalau mau bisa aku share. Oke, boleh-boleh tuh, Mbak. Di-share. Nggak, nggak bisa. Saya benar-benar aja nggak apa-apa. Yang cepat aja yang mau ngacung tangan. Daftarnya kalau file-file ya. Hari ini, hari ini diskon 10 persen. 50. Jam 8 lewat 15. Jadi bayar 10 persen doang. Makanya. Komet bisa 50 persen. Jam 8 lewat 15. Waktu Indonesia Barat. Terlibet. Terlibet. Maksudnya. Nih, ada pertanyaan nih. Berarti untuk sertifikat videographer speciality dari SSI belum dapat digunakan untuk kerja bawah air ya, Om? Kalau dapat kerjaan ya boleh aja. Kalau nggak dapat ya nggak dapat. Hutan denger. Oke, silahkan. Anticakra. Karena pengalaman selama ini saya beberapa kali bersama TV One, Metro TV, dan Trans 7 sebagai kameramen bawah laut acaranya sih video dokumenter. Metro TV, Nuansa Seribu Pulau, TV One, dan Jejak Petualang. ini kan lu juga dibayar. Kredit title dibayarnya palingan. Ya kan? Ya nggak lah dibayar. Setara terima kasih itu. Setara terima kasih, Dek. Tapi intinya, tapi intinya, kalau udah ada pekerjaan selam, menambah Vika. Gratis aja, jarang dapat kerjaan. Tidak apa aja kayak supir tembak. Itu derita lu, apa selu. Supir truk kan banyak yang nggak punya sim tuh, tapi tetap aja kan dibawa truk. Masalahnya kan, kalau nanti di tengah jalan ada apa-apa, dia nggak punya izinnya, simnya, ya tempat masalah. Nah ini dengan kita punya pelatihan, ada lisensinya, kalau ada masalah kan loh, kita punya izinnya kok. End up-nya adalah kesadaran masing-masing pelaku industri ya. Ininya gitu semua, juga company pelaku industri, kenapa ditanya soal kesadarannya, berbayar pajak. Kita juga kan, kalau memang lo merasa bahwa hidup lo bisa berjalan di situ, ya kenapa lo nggak mempunyai sertifikasi yang buat aman kerjaan lo, buat aman lingkungan, paling nggak awareness pada teman-teman yang lain juga ada. Ntar kita satu sesi lah ya. Ini, apa, tentang occupational diver ini? Ya bisa. Ini menarik nih. Ayo. Mau nambahin, mau nambahin, ada pertanyaan, seberapa penting sih kita harus punya lisensi, ya sama kayak sim, lo akan baru tahu itu penting ketika terjadi dua hal, lo dirazia, atau terjadi kecelakaan. Baru. Ketika ditanya sama polisi gitu ya, atau lo mendapat kerjaan, government atau apapun itu, atau swasta, tiba-tiba lo nggak bisa dapat kerjaan itu bahwa lo tahu bahwa dengan pekerjaan lo lo akan dapat 50 juta gitu kan. dan sekarang mulai kalau yang di komersial ya, yang kita tahu di komersial atau konstruksi, diving konstruksi itu kan sejauh ini kita tahu ada sertifikasi dari internasional namanya IMCA atau ADCI, itu beberapa instansi besar di Indonesia sekarang sudah mulai, apa ya, tanda kutip, sudah tidak mau pakai IMCA lagi. Karena, apa namanya, ya sudah pelan-pelan kita mulai berdikari lah, karena mengikuti yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. gue ngisi tanki juga ada sertifikatnya deh, tuh. Tanki galonnya nggak ada. Oh, banyak Pak Salman. Eh, sertifikat tanki galon. Ada, Aquaman. Aquaman. Banyak dong Pak Salman. Iya, siap. Apakah kedudukan sertifikat K3 sama dengan edisi yang di Singapura atau ADAS yang dari, atau yang IMCA itu Pak. Oke. Sama, kalau IMCA atau ADCI itu kan dia sertifikat, jadi sifatnya kompetensi. Jadi, ketika kita mengikuti kursus, atau mengambil kursus kompetensi, yang keluar adalah sertifikat. Gitu. Nah, kalau misalkan yang kita lakukan sekarang ini, yang saya lakukan itu, pembinaan, itu adalah untuk mendapatkan kewenangan atau izin kerja. Itu lisensi namanya. Jadi, secara etimologi saya juga baru paham nih ketika saya main di K3 ini, bahwa ternyata sertifikat dan lisensi itu berbeda artinya. Makanya aku sekarang bilang sertifikat selam, bukan lisensi selam. Karena yang kita dapat di agensi itu adalah kompetensi. Oke, oke, oke. Diajarin nego gaji juga nggak? Itu mah diajarin Pak Faisal kalau saya. Mbak, untuk kerja kontrator, kayak penggalian kabel bawah laut, bisa nggak pakai K3 itu? Bisa. Jadi, selama ini, yang saya ikuti harus ada edisi, atau adas, atau ikan. Ya, kalau, ya itu kan memang yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Nah, sekarang pemberi kerjanya, pemberi kerja sudah mulai paham kalau di Indonesia itu sudah punya lisensi untuk pekerja selam, yaitu pekerja selam kelas 1. Jadi, pakai itu sudah bisa. Jadi, misalkan contoh nih, Pertamina. Pertamina sekarang, apa namanya, sudah, kalau misalkan ada penyelam yang punya lisensi pekerja selam kelas 1, dia terima. Arti, Mas. Mbak, nanya-nanya, Mbak, kalau untuk masa berlakunya berapa lama, Mbak? Sama, 3 tahun. 3 tahun, ya. Training lagi gitu ya, Mbak. Mas Ade berarti, ngikut-ngikut Bayorock itu perlu, tuh, sertifikat itu. Oh, saya nggak ngikut, Om. Saya nyuruh aja, Om. Salah satu materinya, skill-nya itu, noting. Oke, mungkin ini, makasih banget nih, penjelasannya Mbak Salma nih, mungkin nanti kita ngobrolin lagi, sama, ya, Jojon, Ade, sama Cumit, soal ini, karena nih, kayaknya mulai menjauh dari, topik. Iya, nih. Jadi panjang, ini. Gali-gali kabel kita. Gali-gali kabel. Ini sesi sendiri ini. Bikin lagi tuh, Bang. Yap, siap. Mbak Salma, ininya, ntar, komersial-komersial diver, tuh. Mungkin, gue agak melenceng dikit. Nah, inilah lagi melenceng nih. Enggak, bukan-bukan. Makanya nunjukin beberapa sertifikasi, yang memang harus dipunyai. Contoh gue, boleh dibuka share nggak gue? Dikit. Boleh. Bang, bikin. Ya, ini beberapa sampel, yang memang, memang apa namanya, udah ya. Oke. Jadi beberapa sampel, kalau seandainya ini, gue di, Bang Bagi juga tau lah. Di drone itu, memang ada sertifikasi, yang contohan internasionalnya, gitu kan. Semua gue ikutin, karena ini sporting lesson, bahkan terbang untuk olahraga, dipon, segala macam juga. Kita harus punya. Gue naikin dulu, naikin dulu, sedikit tadi. Ada tanggal lahir. Ini adalah keluar dari markas besar, kalau kita mau terbang dimanapun, atau meminta izin terbang, itu udah sangat mudah. Jadi, contohnya, kalau sandainya mau terbang, tinggal WhatsApp sebenarnya. Itu akan keluar notamnya, dalam waktu dua hari. Tapi kalau memang benar-benar, nggak ikutnya itu, lo mau ngurus dua bulan pun, nggak akan keluar izin terbangnya. Sama aja kayak gitu. Kemudahan itu yang gue rasakan. Jadi, sama aja tadi, kenapa berminat untuk mengikut itu? Karena, pada saat bekerja, itu tidak menjadi halangan kita, untuk mendapatkan uang banyak. lisensi itu memang benar-benar lo diving juga dapatnya diving license namanya. Bukan sertifikat diving, tapi lo jubutnya lisensi. Itu yang dipakai dan diakui. Ya, oke lah. Sekarang balik ke video. Ayo, pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara, bagaimana cara bikin white balance yang benar gitu aja dulu. Ini pertanyaan beneran, atau pertanyaan enggak nih? Beneran lah. Beneran lah. Yang mau jawab ya? Percandaan. Buku-kuku harus bener itu kalau gitu. Pertanyaannya itu dia. Ya udah, gue sharing dikit dah. Asik. Kalau gue sih, oh ini gue punya ilmu baru nih, John. Gue punya ilmu baru. Jadi, white balance itu bisa dari tiap kedalaman. Jadi nih yang kemarin gue bahas adalah white balance itu bisa di tiap kedalaman. Dan tiap kedalaman, lo ngadep ke, misalnya yang kemarin gue contohin adalah matahari di belakang gue. Jadi matahari di belakang gue, Jangan gini, sama gue ngadep matahari, itu akan berbeda. Ya kan? Nah, tapi sekarang yang gue temukan adalah gue 2 bulan lalu gue ngoprek kamera Canon. Ya kan? Nah, di Canon itu ada fungsi yang yang menarik banget gitu. Jadi si kameranya itu bisa bisa lo oprek. Nah, gue kasih contohnya ini nih. Ini gambar, John. kelihatan nggak? Kecil? Kelihatan. Ini gambar, John. Ini oke masih manual white balance seperti yang biasa gue jalanin. Tapi ini kameranya di 30 sampai 32 meter ini keluar dari kamera kayak gini, John. Ini manual atau custom? Manual sama custom sama. Makanya gimana? Hah? Manual sama custom. Manual sama custom. Manual tuh lo setting Kelvinnya lo rubah-rubah. Kalau custom tuh yang kayak lo lo jepret, preset, preset. Custom. Oke. Tapi ini ada lagi di settingan kameranya, John. Jadi itu kamera, gue bilang kalau ininya keluar ungu, gue rubah jadi biru kayak gini. Kalau ini merahnya kayak gini, gue rubah jadi merahnya kayak gimana. Nah, ini bisa hasilnya kayak gini sekarang nih, John. Nah, gue tinggal butuh kamera Canon aja nih buat gue oprek lagi. Kalau Sony masih nyerah nih, gue belum nemu nih cara ngerubah ininya kayak gimana. Gitu. Karena aslinya dia nggak seperti ini. Gitu. Aslinya dia nggak seperti ini. Itu di 30 meter. Nah, sekarang gue tunjukin yang di di dangkalnya. Di dangkalnya juga. Cuman di dangkalnya juga keluar banget. Jadi, sekarang yang gue dulu ilmu yang gue dapet adalah semua hanya custom white balance. Bener nggak? Custom kan? Custom white balance. Nah, sekarang menurut gue settingan di kamera itu juga amat-sangat pengaruh. Tapi, baru sejauh gue di kamera Canon. Itu gue pake 5D Mark IV. Gitu. Ini nggak ketemu, John. Iya. Yang contohnya nggak ketemu. Bentar deh. Kalau ada, gue japri di ini. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Nah, tinggal temen-temen yang pake Canon cobain deh. Soalnya nih udah kejadian sama gue. Ini di 32 meter. Keluar dari kamera seperti ini. Setelah kamera gue setting, setelah kamera gue setting, custom white balance di kedalaman. Tapi, ini juga gue bikin preset warna di 30 meter. Ada juga preset warna di 10, ada preset warna di 20, baru custom white balance setelah itu. Oke, lo bikin preset per 10 meter berarti ya? ya kurang lebih seperti itu gitu. Karena menurut gue, ya kalau lo bisa bikin per 2 meter juga boleh gitu. Cuman nggak begitu crucial banget gitu. Dan kalau perbedaannya, kasarnya gini deh, kalau gue yang biasa gue lihat adalah, ini merah, masih keluar merah, kuning sama skin tone masih keluar ini, hijaunya oke, air nggak ungu, masih toleransi, bisa gue edit gitu. Di grading, kalau video di Da Vinci masih kekejar, atau di panel cut pro kekejar, kalau dia motret pakai RAW, di Lightroom atau di Photoshop masih kekejar. Jadi, gue nggak terlalu. Jadi, yang gue coba kejar adalah 70-80% color quality-nya gitu. Gue nggak ngejar 95% gitu. Walaupun mungkin bisa gitu, cuman. Oke, berarti lo nggak pakai red filter berarti di sini ya? Nggak, nggak pakai red filter. Nah, cara kerja lo, cara kerja lo adalah, lo nyebur, lo misalnya, misalnya di spot ini ya, gitu. Lo turun, lo langsung bikin preset 10, 20, 30, langsung shooting. Kita nge-set-nya pakai komputer. Pakai laptop. oke. Jadi, gue nge-set-nya di rumah, Gue nge-set-nya di rumah, kamera, di jazz gini, 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 gini. Jadi, maksudnya gini, gue cari, cari gambar yang kira-kira di 30 meter tuh, hasilnya apa nih kamera, karakter kameranya apa, gitu kan. Wah, susah dong. Apa? Susah dong, tebak-tebakan lo jadinya kan. Ya nggak, makanya lo harus punya kameranya itu. Kameranya harus ada, gitu. Misalnya kayak, kayak ini nih. Ini, ini karakternya Sony udah pasti ungu nih dia. Nih, karakternya Sony, ini pasti ungu nih. Jadi, lo mau gimana-gimana nih, ungu. Gitu. Nah, orange ini, pasti nge-jreng, keluarnya. Merah itu pasti nge-jreng, gitu. Nah, gue kan udah tahu karakter kameranya. Nah, di rumah, oh, ini ungu-nya kayak gini, gue buang nih, jadi biru. Iya kan? Gue buang, turunin merah dikit, misalnya. Terus kayak, yang ginian, gue turunin saturasinya dikit. Nah, itunya, itu kerjanya di, di darat, gitu. Gue belum punya, gue belum nemuin, pinjeman 5D aja. Kalau gue nemuin pinjeman 5D, ya gue mungkin, bisa bikin, lebih advance lagi nih. gitu. Di sana adanya A7R3 ya? A7R3, iya. A7R3, ada sih, denger-denger nih, ada yang punya 5D Mark II, gue mau pinjem aja. Cuman gue juga belum coba, jangan-jangan, pakai G7X, atau G15, G16 bisa nih. Kalau pakai, bisa kan, agak-agak ngeri tuh kamera. G7X Mark III nih, sudah bisa. Bisa bang? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Nah, ya kan kalau lu punya pocket, warna bisa lu, jazz gila banget kan, bisa kepake gitu, ya kan. Walaupun ya, nggak akan nandingin sama, kamera cinema gitu, maksudnya, yang Gates, pakai, Nauticam gede, Red, jadi itu, itu lu presetnya malah sebelum lu nyelem, berarti itu ya, bikin presetnya. Jadi, medan, medannya apapun, lu mau digili, lu mau di, mau di, mana, di lembeh, lu mau di Raja Ampat, presetnya ya itu ya, berarti gitu ya. Nah, iya dan tidak. Jadi, kalau yang gue lihat, keterbatasannya adalah, ini kan yang gue, coba akalin, adalah keterbatasan kamera nih, John. Iya kan. Keterbatasan kamera, di, perbedaan depth, di 10, 20, 30. Nah, yang gue belum tes berikutnya, dan menurut gue itu akan, ber, bisa berada efek besar adalah, di perbedaan depth, dan perbedaan warna air. Maksudnya gini, kalau air digili kan, lu tau sendiri, biru kan, agak biru gitu. Nah, kalau di tempat lain kan, kadang-kadang agak injo. Nah, ini seberapa berpengaruhnya gitu. Atau mungkin gak berpengaruh, apa mungkin berpengaruh banyak. Nah, mungkin setelah itu, gue bahkan bikin, blue water 10, 20, 30, sama green water 10, 20, 30, mungkin gitu. Iya kan. Itu, itu dari segi white balance gue. Nah, cuman, buat sekarang, itu menurut gue sih, sangat krusial nih. Karena sebelumnya, gue sangat mengandalkan custom white balance tiap shot di depth yang gue mau. Nah, kamera gak bisa diapa-apain lagi. Karena dikit banget bisa, bisa ngerubah di kamera. Nah, tapi sekarang, gue melihat bahwa di kamera itu bisa. gue ada ada link di YouTube, cuman gue gak ketemu nih, gue carinya. Jadi, itu tentang sih, ada kayak penelitian gitu. Itu sih keren banget, John. Gitu. Keren banget bahwa dia bahas si warna itu, ya kurang lebih sama kayak yang gue bilang sekarang deh. cuman, dia bisa kayak bening banget itu gambarnya. Gue juga gak tau. nih, 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 gue tunjukin, gimana share, nih, gue coba share ya. Share-nya ada di YouTube. You are boldly eminences, your VP of field operations. You're fire. What? I like you're caught on bullets. Oh, Google. Unemployed, abandoned. Nah, ini, bisa kelihatan kan? Nah, ini langsung ke sini nih. pieces are occluded by a layer of what we call scatter, but they give it as a layer of the case. Ya, color chart ya. the further you are from the scene, pokoknya intinya itu gambar kayak gini. dia koreksi langsung tuh. Nah, ini kayak gini. Ya, bisa jadi kayak gini, John. I'm diving with a regular consumer camera and I carry a color chart with me. Every time I see a reef with large 3D structure, I place my color chart at the base of the reef and then I swim away at the same time. Jadi, dia mau tahu warna air, warna coral, gitu-gitu. and photograph it from slightly different angles until I get to the reef and then I swim over the reef, photograph the top of the reef, all sides. once I have the distance information, all I do is I take the raw photos back to my computer and I apply the method that uses a certain mathematical formula goes through each pixel and calculate what the degradation should be and remove it. Ya, urusan itunya sih, gue gak ngerti gimana caranya dia. In the field of underwater imaging and marine science, we are at a standstill. so, in the field of biologist. In the field of biologist, jadi, ini om, kesehatan karang, dan lain-lain. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah, aplikasi yang kita pakai sekarang buat recreational diver apa kayak buat filmmaker underwater, ya, kalau bisa dapetin ke teknologi seperti itu, kan warnanya gila banget, Bener gak? Nah, dari situ tuh, gue mulai mencoba ngulik di kamera, gitu. Jadi, ya, menurut gue sih, ilmu gue nyobain custom white balance, ya udah mentok segitu-gitu aja nih hasilnya, gitu ya kan. Tambah lampu, ya mungkin tambah-tambah dikit. Nah, tapi, dari kemampuan kamera ini yang gue gak tahu, gitu. Ya kan? Nah, gue pernah denger, ya kayak, lu bikin loot, terus lu masukin ke kamera, di ini-ini-ini-ini, kayak gitulah, kurang lebih. Nah, itu gue juga gak ngerti, itu gimana caranya. Mungkin arti banget. mirip reset. Mirip lu bikin preset di white balance sebelum diving. Nah, kayak gitu deh. Kurang lebihnya, gitu. Cuman, hasil gue terakhir, bisa di 32 meter keluar gambar seperti itu sih, gue udah happy banget tuh. Cuman, sekarang gue gak ada kameranya, ya. Jadi tuh anak datang ke sini, dua mingguan lah. Terus, bisa gak nih dioprek nih kamera gue, gini-gini. Gue bilang, ya gue cobain aja. Dan hasilnya seperti itu. Dan dia sih happy, gitu. Jadi, kalau lu dapet row-nya seperti itu, tambah strobe sedikit, atau tambah lampu sedikit, habis itu editing sedikit, udah cukup mewah, gitu. Lu kerja gak banyak. Gak terlalu banyak, kayak lu gambar biru, semua, gitu. Ya. Gitu. Sip, sip. Thank you, thank you. Ada lagi, teman-teman. Jumit? Makan dulu. Jumit makan dulu, dia. Jumit lagi makan, itu. Bang, tambahin bang. Apaan bang? Bang Saming. Minggu ini, lupa saya sudah, sudah hampir 3 bulan gak dicing, lupa semua. Refresher tuh. Kayaknya, kayaknya jualan refresh course, bagus nih sekarang nih. Iya, bener itu. Instructor juga udah harus refresh semua nih. Jualan refresh sama jualan disinfektan alat. Ini lagi jualan, malahan ini lagi jualan masker ini. Iya, jualan masker. Saya kemarin di OPL-in sama polisi. Gara-gara pakai masker, nutupin mata sama hidung, kagak nutupin mulut. Iya. Sekarang polisi, kalau lagi di jalan kan, dia gak nanya helm. Dia tanya, mana masker lo? Iya. Kita pakai masker, jadi salah gitu. Kita pakai masker di mulut, cobain aja dasing. Masker nutupin mulut sama hidung. Masuk air matanya. Makanya, dingin juga ini. Oke, ada lagi yang mau tanya nih. Mau lanjutnya, yang kita bilang tadi, memang sudah beberapa kali, saya coba juga bisa kok di Canon G7 X Mark II, sama Mark III. Oh, bisa ya? Itu ya? Bisa. Tapi hasilnya bukan kayak Canon yang kalian pakai kemarin, di sini. Tapi masih bisa. Itu sih tinggal seberapa canggih kita nguliknya gitu. Karena itu dia, bisa, gak tahu batasannya berapa warna yang diedit gitu. Banyak itunya. Menarik sih, menarik. Itu buat, buat di ngulik sih lumayan tuh. Gitu. Tuh di chat ada pertanyaan tuh. Apa nih? Mirip preset LR. Nah, ya mirip-mirip gitu nih. iPhone siapa ya? From iPhone to everyone. Kasih aja buka. Buka ininya. Mood. Biar ngobrol. Gak ada nama soalnya deh, itu cuma iPhone aja. Gue punya OCO. Iya, mentang-mentang punya iPhone. Bang? Yang iPhone? Min sinyalnya gak terlalu bagus kalau pakai ini, gambar. Pakai iPhone. Pakai iPhone. Pakai gambar sinyal gak bagus, jadi bisa on-off. Ya, kurang lebih mirip-mirip preset Lightroom. Mirip preset Lightroom. Ya, si picture profile itu juga dimain-mainin. Gitu. Jadi maksud saya sih, karena kita, gimana ya? mungkin karena gak ada kerjaan ya, kita ngoprek di dalam lautnya gak bisa, ya kita ngoprek di darat aja. Ini barang gitu. Iya kan? Jadi ya mungkin itu jadi, jadi proyek berikutnya nih buat teman-teman yang di darat. Coba deh tuh. Gue kasih tau sih, yang Canon bisa itu. Bang Sami aja bilang, pocket bisa. Ya mungkin G15, G16 harus dicoba. Kalau bisa, boleh di-share juga tuh. Kayak gitu. Tapi ya, kalau misalnya kayak gitu, ya lumayan tuh, ngikut-ngikut lomba bisa menang terus tuh. Kalau warangnya. Barangnya hajib ya. Yoi, 50-50 ya ntar ya. 50-50 nih kita. Jadi, jadi rugi tukang jualan center nanti. Ya, oh iya bener. Eh, ini Bang Adit juga ngobrol-ngobrol nih. Bang Adit dong ngomong, sharing sesuatu bang. Makro-makro ternate, gimana nih? Nih. Hadir, hadir. Ngomong sedikit dulu, Dit. Siap, siap. Sudah lama gak diving, Kak? Iya, sama. Lumayan, dua bulan. Lumayan, jual dive gak boleh, jual dive? Di bawah jeti tuh. Boleh, masalahnya gak ada temen. Malas juga nih, tuh. Iya, sendirian males juga. Bosen juga ya. Iya. Tapi, pengen nanya sih emang, khususnya untuk di industri, itu memang ada standar khusus gak untuk misalnya jenis kamera yang layak atau kualitas gambar yang minimal gitu untuk sinema lah misalnya ya kan. Itu satu. Terus kedua, tadi yang permasalahan-permasalahan teknis produksi sepertinya yang saya tangkep itu seolah-olah tidak ada perencanaan yang apa namanya, sungguh-sungguh begitu. Atau lengkap lah. Karena mungkin produsernya juga tidak mengerti kendala-kendala di dalam air itu seperti apa ya gitu. Termasuk bisa sampai seharian, sampai malam gitu kan. Setting dan lain sebagainya. Yang tadi Mas Salvero bilang, mestinya kalau misalnya bisa disusun benar, sehari itu cuma 4 jam, itu produksinya bisa dibikin 5 hari, misalnya 4 hari. Itu kan planning kan. Termasuk tadi Mas Audita bilang, si Sutradara ini sampai nggak tahu angle-nya, cara ambilnya yang nggak mungkin kan gitu ya. Berarti mungkin referensi dia itu nggak sampai ya kan. Karena dia mungkin bukan diver. Dan apakah dari secara tadi juga yang dibilang Mas Ade, kalau untuk cari superman kan susah ya. Merangkap kameramen, merangkap director fotografi, merangkap juga lighting, itu kan susah gitu. Padahal mungkin kalau perencanaannya betul, semua itu sudah bisa di-breakdown, jauh sebelum masuk di air. Ya kan? Termasuk angle, termasuk pencahayaan, termasuk hazard tadi yang Mas Salmo bilang. Apa namanya, bahwa kalau udah cuaca seperti ini, jangan paksa kan gitu ya. Dan itu masuk di komponen produksi yang harus bisa direncanakan sebelumnya. Seharusnya ya. Saya nggak tahu juga kalau di industri seperti apa. Mungkin itu aja sih. Sob, thank you. Ya, kayaknya untuk pertanyaan pertama, Jojon lebih cocok nih. Jojon dapat cumit nih. Untuk urusan standar minimal kamera nih, kualitas kamera. Gimana nih, Jon? Kalau standar kualitas kamera, sebenarnya tergantung, apa ya, media tayangnya juga sih. Mau kebutuhannya apa nih, cuma mau di 720p, resolusi mau di 1080p di HD atau mau di 4K kah? Nggak tahu. Maksudnya tinggal diurut dari situnya tuh. Jadi kalau masalah kameranya tinggal itu. Terus kalau udah masalah, biasanya kalau kamera udah naik level misalnya dari HD udah langsung naik ke 4K, biasanya kualitasnya pun juga udah naik tuh. Masalah bit depth-nya udah lebih gede, dibanding yang ini. Jadi shadow dari gelap sampai terang itu pencacahan itu lebih banyak. Itu ya udah, apa ya, udah lebih oke daripada kamera-kamera yang cuma sekelas. Misalnya kita ngomongin tadi, kalau ngomongin merek ada Canon G7X Mark II atau diadu sama 5D Mark IV. Dari ngomongin sensornya udah beda jauh. Maksudnya yaudah tinggal itu aja. Kalau mau standar tinggal tanya aja kliennya mau standarnya setinggi apa. Karena bagus tuh kan relatif. Tergetung bayaran kan? Iya, ujung-ujungnya ya duit. Tergetung bayaran. Benar. Dan kalau masalah safety, kalau masalah perencanaan, perencanaan kadang-kadang kita, apalagi ini ngomongin profesional, syuting profesional gitu ya. Biasanya timnya tuh banyak banget. Terus, dan yang ngerti masalah diving, dan ngerti syuting, itu dikit banget. Jadi akhirnya ketika meeting, kadang-kadang kita, kita anggap aja dua orang lawan 50 orang gitu, debat. Ya, lawan arusnya kalah banyak gitu. Jadi yaudah. Kalau mau pakai cara lu, yaudah pakai cara lu ya. Setidaknya kita udah kasih masukan. Udah advice, ini harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Kalah suara aja udah, ujung-ujungnya sih. Nah, kalau gue mau nambahin dikit soal perencanaan, jadi gini, kalau dari pengalaman gue ngerjain selama ini, ya mau yang gede, mau yang kecil, jadi, sebenarnya lebih ke arah, gimana ya, kayak mereka kan nggak tahu soal kita diving. Iya kan? Nah, jadi, misalnya dibilang, oke nih, kita punya satu scene, misalnya tiga shot, lu gue kasih satu hari. Nah, dia kira kalau satu hari, syuting darat itu kan gampang, bisa ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang terus. Bener nggak? Sedangkan kita, diving satu hari itu, maksimal tiga dive misalnya. Tiga dive itu, tiga jam. Atau, tiga dive itu tergantung kedalaman. Di kedalaman, misalnya dia maunya 20 meter, ya cuma bisa 20 menit, misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, dari sini, sebenarnya kalau mau ngomong budget, budget underwater mah dikit banget. dari beberapa yang gue lihat, kayak terakhir, Jojon ke Gili, bawa kru berapa, John? Total-total sama klien? Ada kali 40 kali ya? 30 lah kira-kira. Nggak kan, sampai 40. 30 lah kira-kira. 30 gitu. Iya kan? Sebenarnya kan itu banyak gitu. Bener nggak? Kalau dari budget, mereka bisa disesuaikan gitu. Cuma, kalau dari gue pribadi, yang gue rasakan sekarang adalah bener-bener yang tadi Jojon bilang. Lu dua orang ngerti diving, lawan 50 orang. Ya kalah lah kita voting gitu kan. Nah, makanya, menurut gue sih yang, yang gue lakukan selama ini, di lima tahun terakhir gue ngerjain ini, gue coba kayak sama cumit. Jadi kalau sekarang, cumit udah ngobrol sama gue, udah nggak usah debat lagi gitu. Mith, ini kan kejadiannya gini, ini kan gini-gini. Oh iya, besar juga gitu kan. Kayak, waktu itu gue sama Jojon, juga sama. Ya kan? Ya udah, kita bagi tugas. Oke, gini-gini-gini ini. Lu dapet 3 dive cukup nggak? Cukup, 3 dive. Nah, terus sama tim, adik Kiki, ya kan? kayak gini-gini kan jadi, dan tiap kali, kita nyelam, eh, tiap kali kita dapet satu project, kita ketemu 30 orang, nanti project berikutnya, another 30 orang, another 30 orang, abis itu kan, ada di tim berikutnya, yang namanya syuting kan, ya sama lah kayak diving, isinya freelance-freelance juga gitu kan. Nanti dia bisa bilang, oh bener tuh, dengerin dia tuh, waktu itu syuting juga kita gagal, karena kita nggak ngikutin jadwalnya diver, karena kita ngikutin jadwalnya darat. Nah, kayak gini yang menurut gue, harus ada permulaan, dimana, ya kita berkorban di situ gitu ya kan. maksudnya, ya sekarang, mungkin yang kata Ade, nggak bisa superman, karena menurut gue juga, mereka nggak tahu bahwa, gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh ini, untuk mendapatkan environment yang sempurna gitu ya kan. Yang ada, gue bawa aja superman gue, lima biji gitu ya kan. Gue bilang, gue, pokoknya lima orang, minimal siapa? Bang Sami, Ain, Mamo, Rafi, sama gue, lima orang, jebret, jalan gitu ya kan. Udah nih, kita tim berani mati sekarang gitu. Cuman, sedikit-sedikit gitu. Kayak kemarin, yang gue di Bali terakhir itu, sama tim Bali Prod, John. Nah, itu, Bali Prod itu, gue sih, mungkin nextnya gue mau ngundang nih, produsernya, namanya Minet. Gue mau ngundang, untuk dia sekedar sharing juga, cuman pasti bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi Bali Prod, sepertinya, production house, bule. di Indonesia mungkin satu-satunya, apa nggak banyak kayaknya, John ya? Ada banyak? Kalau di Jakarta banyak. Kalau di Bali mungkin sedikit. Yang punya bule gitu. Banyak? Banyak. Oh iya. Expat lah, intinya, luar Indonesia. Banyak. Dia tuh banyak ngerjain, dia ngerjain, iklan-iklan luar gitu. Ya kan? Nah, itu pertama kalinya gue, underwater sama mereka. gitu ya kan? Dan pertama kalinya, gue memperkenalkan, tim underwater Indonesia gue ke mereka. Jadi, di awalnya itu, gue dapet dari Bebek. Karena dia mau pake Phantom. Gitu ya? Dari kamera nih, dari yang punya kamera. Gitu. Gue direkomendasiin. Dia bilang, oh nih, lu sama Dita nih. Dita, yang pernah pake kamera gue. Karena yang tadi, kamera gue tunjukin itu, Gates buat Phantom itu, kayaknya Gates mungkin di Indonesia, berapa? Tiga biji kali. Nah, kalau Gates Phantom, orang Gates-nya sendiri bilang, itu housing cuma ada satu, di Asia. Gitu. Bahkan Singapura pun gak punya. Gitu. Kata Bebek nih. Nah, jadi, mereka cari-cari-cari, ketemulah. Eko Bebek. Eko Bebek merekomendasikan gue. Nah, gue masuk di, opsi, operator underwater. Nah, setelah gue masuk, bla 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 bla, mereka ada, opsi keduanya. Dan itu, klien yang nentuin, bla 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 bla. Oke lah. Pendek ceritanya adalah, gue dari satu orang, gue masuk, terakhir, kru kita berapa orang bang? Terakhirnya bang. Bang Sami, Mamo, Robi, Bang Sami, Mamo, Robi, mungkin 8 atau 9 orang lah. Itu, tim gue masuk semua gitu. Dari safety diver, ada Ical gue terbangin dari Jakarta, ngurusin soal radio. Radio komunikasi. Gara-gara dia bilang, gue mau ini. Terus gue diem aja, gini-gini-gini. Orang ngomong, oh nih ada nih, di Singapura. Harganya, 1.700 dolar katanya. Yaudah, dapetin. Hah? Anjing gue bilang. Barang 17 juta, lu tinggal dapetin aja. Dia bilang, yaudah, pokoknya gue perlu nih. Nah, kayak gitu-gitu udah. Gila-gila-gila-gila semua. Akhirnya gue bilang, oh ada nih temen gue yang punya. Ya kan? Dimana? Di Jakarta. Sewanya berapa? Sekian. Udah. Yaudah, sewa. Kagak pake nawar, kagak pake apaan. Sewa. Karena itu, H minus 3, kalau gak salah. Dia minta komunikasi. Itu yang tadi video gue sharing. Kita pake 3 full face mask, 1 yang di darat. Nah, habis itu gue bilang ke mereka. Nah, terus kalau gue di dalam air, yang ngoperatin di darat siapa? Kan lu kan gak ada yang tau ini cara makanya. Oh, bener juga. Lah yang, terus, ini gimana? Ya lu terbangin lah, operatornya gue bilang. Ada di mana? Di Jakarta. Bisa gak dia? Gue kontak Ical. Ical masih ada gak sih? Ical? Nah, gue kontak Ical. Akhirnya, yaudah terbangin. Ya, ada, ada. Nah, Ical terbang dari Jakarta sama barang-barangnya. Nah, jadi, maksud gue adalah sekarang yang gue coba jalanin dengan teman-teman dengan tim-tim yang ada adalah gue pengen memopulerkan, mensosialisasikan gimana cara syuting underwater yang bener dari segi diver atau dari segi orang syuting. Nah, jadi ceritanya adalah underwater operatornya, bukan gue. Gue menjadi, posisi gue menjadi underwater marine coordinator. Jadi, gue yang terjemahin tuh. dari skripnya gimana, oh, lu maunya gini. Oh, yaudah. Gue terjemahin ke talentnya. Lu harus gini, 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 gini. Gue terjemahin ke Bang Sami. Oke, Bang Sami, lu di kiri ya. Lu pakai alat ini, 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 ini. Ain di kanan. Eh, Mamo di kanan. Lu alat gini, 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 gini. Nah, gue yang terjemahin itu semua. Sebelumnya Jobdes itu gak pernah ada tuh. Nah, tetapi setelah gue jelasin, barulah mereka melihat bahwa oh, ternyata ini perlu nih kita. Orang kayak gini ini perlu. Nah, mereka juga, yang gue bilang, kalau lu udah produksi besar, mereka itu udah tahu bahwa ini bukan budget kecil. Ini bukan kerjaan gampang. Nah, tuh. Gambarnya dari Ical. Jangan jualan, Cal ya. Ntar komisi, Cal. Ya. Nah, jadi, mereka juga budget asalkan kita ngomong masuk akal. Mereka juga bisa prepare. Nah, tapi yang gue tangkep sekarang, hari ini, untuk di Indonesia, bukan karena mereka gak mau, tapi karena mereka belum tahu. Gitu. Jadi, itu tugas kita. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah kenapa yang tadi pertanyaan di awal adalah gimana cara masuk tim. Nah, kemudian adik Kiki jawab, udah pasti network. Nah, jadi, si kameramennya itu, si operatornya itu, diver. Kameramen underwater lah. Gitu. Dia bikin video bagus-bagus, keliling Indonesia, bla 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 bla. Tapi, dia gak pernah proper shooting kayak produksinya Jojon atau produksinya Cumit atau produksinya adik Kiki. Dimana waktu itu ya, yaudah, kerja-kerja. Dia ya biasa namanya instructor, bawa kamera, fun dive, di komodo, di liveboard, yang ngikutin jadwal liveboard. Bener gak? Nah, sedangkan shooting, kalau ngomong shooting ini, menurut gue treatmentnya berbeda banget. Nah, akhirnya dia juga ribut. Karena dia gak mengerti. Dia gak mengerti bahwa shooting ini seperti ini, treatmentnya. lu shooting bikin buat resort atau buat liveboard, ya terserah-terserah lu. Karena lu kerja kan berdua, sama enggak, satu. Bener gak, dit? Ya kan? Nah, kayak gitu. Yang menurut gue, gue sih kayak ada beberapa teman yang dia bilang, wah lu ngajaknya samimu lu, lu sombong lu, gak pernah ngajak gue. Yaudah, lu mau gak? Kerjanya ngapain? Pokoknya lu gue kerja. Pokoknya istilahnya gini, kita kerja udah, udah total, all in, hitungannya 10 jam aja sehari, udah. Kalau lagi makan, makanan ada di mulut, timba gue dipanggil, ya kita ngurut aja. Nah, seperti itu, berani apa enggak? Nah, ini yang, menurut gue sih ya, yang Jojon bilang, itu gak, gak bener juga. karena nyawa gak bisa ini. Cuman gue juga bukan nekat ngorbanin nyawa. Tapi, ini yang gue coba di sekarang untuk memasyarakatkan gimana cara syuting buat film bener, buat produksi bener, dan gue juga mencoba mengsosialisasikan gini loh, karakter diver itu seperti ini, karakter di underwater itu seperti ini. Dan sekarang sih, ya kayak, yang waktu itu Jojon, kita debat masalah, lu mau white balance fix, bener gak? Ya kan? Terus gue bilang, kagak bisa Jojon, ini white balance harus diganti, gini, 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 sampai akhirnya kan, yaudah deh, terserah lu, yang penting gue dapat gambar bagus. Ya kan? Seperti itu, gitu. Nah, ini kan, ini kan dua dunia berbeda, gitu ya kan? Gue gak tahu, kalau di darat itu white balance harus fix, cuman yang gue tahu, ya kalau ini fix, di bawah air, ambur adul. itu yang gue tahu, gitu kan? Nah, cuman, bisa jadi, di post pro, siapa William ya, yang nunjukin ya, oh ini bisa nih, di gini, 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 waduh, bisa jadi kayak gini nih, gue juga gak tahu, gitu kan, yang tadi, di perbincangan awal kita bahwa, ini nih, dunia sama-sama banci nih, ya kan? Darat, total darat jago banget, tapi gak tahu, ini dan baru belajar diving, diving Indonesia juga, udah jangan ditanya, Bang Sami udah dari 95 mungkin itu dia, ya kan? Nah, itu, tapi kita juga gak tahu, kalau dibilang profesional filming, kita juga gak tahu, gitu, nah, inilah yang gue sih gak mau, bilang bahwa, mereka gak ada perencanaan, bla bla bla, cuman, mereka belum tahu, gitu ya kan? Dan gue sih yakin, gue udah ada, 4, 5, PH yang kerja bareng gue, yang sekarang, mereka lebih mendengarkan lah, gitu, kalau dulu, gue di hire seminggu sebelum acara, gitu kan, oke mas, kita ada ini, waduh, ini bisa diulang gak? Waduh, gak bisa, gini-gini-gini ini, karena ini harus kayak gini, jadi kayak tadi yang syuting, Luna Maya sama Darius, gue bilang, ini diving harus di belakang, what? Panjang lah, pokoknya intinya adalah, lu begitu masuk air, continuity itu cewek, langsung jadi keling, udah gue jamin jadi hitam, ya kan? Nah, itu, orang kadang-kadang, ntar pakai payungan, gini-gini, gak bisa, lu kalau udah namanya, udah namanya 5 jam, 6 jam di air, pakaiin wetsuit, pasti belang, bener gak, kan kita tahu sendiri tuh, Adit kan juga, kelihatan tuh kan, kelihatan kalau diver sering di air tuh, gue rata, gak belang, rata, rata hitam, yang gimana juga sudah hitam, rata hitam, om Adit putihan kayaknya, kelama-nggadiving, putihnya segini, kelihatan putih rambutnya tuh, iya, rambut, nah jadi kayak gitu, gitu Dit, ya kan? Nah itu kan pertanyaan keberapa tuh, ada pertanyaan lagi tadi apa, Jangan kebanyakan? 6, 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 ini saya pemahaman sederhana saya lah, untuk produksi gitu kan, kalau misalnya syutingnya di gunung, safety expertnya, production expertnya kan ada, ya kan, kalau mau ambil adegan misalnya di tebing, ya kan, prosedur produksi dan konsultannya juga ada, termasuk underwater, pada dasarnya sih, paling tidak yang tadi Sob Audita bilang gitu, untuk yang filmmaker, dia sudah paham tentang filmmaking-nya, tapi untuk underwater ya seharusnya, underwater konsultannya itu yang lebih juga ada, walaupun tadi ya, betul saya bisa paham lah, Mas Fero bilang, 2 lawan 50 itu memang agak sulit, tapi pada akhirnya kan, diskusinya itu, bisa dimulai, dari masih, dalam bentuk storyboard kan ya, Mas Fero ya, scene-nya itu mau seperti apa, gambarnya mau diambil seperti bagaimana, dari situ, termasuk Sob Audita bilang tadi, oh pengen ikannya banyak, dan lain sebagainya, jangan pas on-site dong kan, agak sulit ya, kalau dari awal misalnya udah dibilang, ya berarti musimnya jangan, harus bulan apa, dimana kan, iya, artinya menurut saya lebih ke situ, apakah posisi kita sebagai yang mainnya di dalam air ini, bisa punya porsi sampai diskusian ke produksi setahap itu, apa enggak gitu kan, karena pada akhirnya kan kita-kita juga yang turun, mbak istilahnya tuh, ya bener, ya itu, itu yang gue coba bikin sekarang gitu, jadi maksudnya, ya gue sih ngerasa banget gitu, ngerasa banget, gue dateng diketawain sama orang gitu ya kan, maksudnya ya gue, pakai celana pendek, sendal jepit gitu kan, ya siapa gue lah gitu kan, gitu, mungkin gue juga ketemu Jojon juga, langsung ketemu gitu, gue enggak tahu dia siapa, dia enggak tahu gue siapa gitu, tiba-tiba gue minta ini, 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 ini yang dia bilang, anjing ini siapa orang gitu kan, pasti ada kayak gitu lah, ya kan, nah cuman, dengan, dengan yang tadi adik Kiki bilang, soal network, kita makin kenal, gitu kita bahas, Jojon nih gimana nih, gue ke Jakarta misalnya, Jojon gue ini nih, file gue kayak gini nih, gimana cara nih gini-gini, dia jelasin gini-gini, gini-gini, jadi lebih terbuka komunikasi gitu, nah ini kan yang, yang gue harapkan dengan adanya kayak zoom gini kan, keluar nih, jadi bukan dari satu arah, bukan kayak orang ngasih kuliah, tapi timbal balik gitu ya kan, kayak dari lu masuk ini-ini, nah, juga yang, yang kelihatan banget, sangat perlu adalah, si kayak tadi, asosiasi, dimana asosiasi udah ada regulasi, untuk menjaga si pekerja-pekerja, film underwater, ya kan, pekerja film bawah air nih, ya kan, jadi, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, nah, tapi kan itu semua kan, butuh sosialisasi juga gitu kan, nah ini semua kan, butuh, orang gede nih, yang ngomong gitu, misalnya, ya kayak Jojon, Cumit, Ade Kiki, ya kan, misalnya ada, Bang Barli, apa, Mas Unai, nggak gede, kayak Jojon, ya kan, Cumit kecil, badannya kecil, tapi, jagoannya dia, ya, nah, jadi maksud gue kayak gitu, gitu ya kan, nah, ini makin banyak orang, mengerti produksi bawah air, gue yakin kok, mereka juga pengen, bisa bikin lebih baik, ya kan, nah, tinggal komunikasinya aja nih, gimana gitu ya kan, apakah, kalau kemarin-kemarin kan, ya, banyakan kerjaan gue dapet, hari terakhir gitu kan, seminggu terakhir gitu, cuman kayak yang, syutingan di Gili, gue dari awal udah ditanyain, oh nih gini, ceritanya gini gimana, gini gini ini, nah itu kan bisa kita iniin gitu, terus gue bilang, oh nih, bisa kayak gini, tapi budgetnya sekian, punya duit nggak, nggak bisa, ya udah ganti, ya kan, kayak gitu, nah itu juga bikin lebih enak, ya intinya sih komunikasinya juga, gitu, ya kan, dan makin, makin ke depan, makin kita biasa kerja ini, makin kita kenal si A, si B, si C, juga lebih enak juga, gitu, ya kan, jadi yang tadi lu bilang, bisa nggak kita dilibatkan ke taraf, perencanaan gitu, mungkin dari, dari scriptnya gini, shotnya gini, scene-nya gini, nah bisa seperti itu, apa nggak gitu, ya kan, kayak gitu, Mith, gimana Mith, tambahin Mith, udah makan, ada yang nanya Om, apa, ayo, mau nanya, kalau Olympus TG6, worth it nggak, buat pemula, worth it, ada itu mungkin, lebih jagoan pocket, gimana Dith, jawab Dith, ya kalau TG6, pada dasarnya, apa ya, GoPro yang bisa motret, artinya, kalau untuk pemula, sekedar dokumentasi, boleh lah, tapi kalau untuk profesional, ya tadi, yang Mas Afero bilang, sensornya aja lain lah, dibanding sama yang, prosumer di atasnya, begitu, kurang lebih mungkin, ya kalau buat pemula, recommended, recommended, ya, recommended, ya pemula sih recommended, pemulanya recommended, ya, kalau saya, saya amat sangat menyarankan, pakai kamera sesimpel mungkin deh, buat pemula, karena di bawah air, ribetnya, banget-banget, gitu, ya kan, kalau dimulai dengan, strobe gede, strobe kiri-kanan, kamera SLR, setting ini, setting ini, kagak dapet, ntar gitu, ya kan, mendingan pakai take. Turunnya di current city. Nah, turunnya, aduh, aduh, iya, napas lagi. Bentar, kalau saya, kalau saranin, untuk pemula, ambil G7 Xmart 2, atau, itu yang bagus. Nah, Bang Sami, TG5, TG6, jujur ya, saya, kalau saya ngajar untuk foto, nggak saya recommended, karena itu, apa ya namanya? Gited ya, nggak bisa manual. Gopro, apa ya, Gopro bisa foto aja. Ya, nah, jadi mungkin kesimpulannya, kalau TG5, TG6, asal lu mau, turun, nggak nyetting apa-apa, langsung pencet, cukup bagus, gitu. Sama kayak Gopro. Gopro mau video apa juga. Jepret. Kamera malas. Iya, kamera malas tuh. Iya kan? Bagus. Nah, tapi kalau mau, mau lebih sedikit berkarya, dan mungkin ke depannya, akan sedikit mulik, ya itu, G7X. Terus, Adit pake apa, Adit ya? 7X juga. Oh, 7X juga. Terus, dulu gue pake, G15 juga, ya mirip-mirip lah, menunya. Terus, sekarang gue pake RX100, itu bisa lebih, lebih banyak, main-mainnya itu lebih, lebih enak lah. Kayak gitu. nih iPhone, nanya lagi nih iPhone. Apa? iPhone tuh siapa sih? Ya, handphone iPhone. Iya. Siri nih, jangan-jangan sih Siri. Iya. Apa? pertanyaannya apa nih? Kalau underwater, sutradaranya, ikut turun atau, liat dari mana ya? Dari layar. Terus, Oh, ini nih. Jadi, tergantung juga, gue pernah, yang gue bilang tadi, yang sutradara, gue suruh turun, gue kasih kamera sekalian, gara-gara, requestnya kebanyakan. Ya kan? Itu. Terus juga, berapa, udah, dua kali, gue turun, pakai kamera dengan kabel. Jadi, si, si sutradara bisa lihat, dari darat. Ya kan? Jadi, dia bisa, kontrol semua. Misalnya, Oh, ini gini. Terus, kalau di kolam, kita punya, satu orang runner, yang kerjaannya dia, naik turun gitu. Naik turun, bawa slate, tunjukin. Nih, kayak di video ini, ini kameranya, ada kabelnya nih, ke atas nih. Jadi, si, si sutradara bisa ngeliat, dari atas. Kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau, apa, kalau gue pribadi, sebenarnya, sama kayak waktu itu, gue ngomong sama Jojon, kalau bisa sih, mereka jangan ngeliat, gara-gara bisa lebih ribet. Gitu. Gak tau gimana tuh, menurut lo, John. Lo kan, lo kan tau ribetnya, sutradara, sama lo tau, keterbatu. Halo? Halo? Nge-freeze, nge-freeze, kayaknya ada. Nggak, digili mati lampu, kayaknya tuh. Pulsa habis, pulsa. Baterainya, pulsa habis, pulsa habis. Tak, 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 kalau lu, lalu, 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 mendingan kagak. Gimana tuh, John? Orang lo free, tak? Ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau, kalau lu, nah ini buat cumit sama Jojon deh. Cumit deh, cuma jawab deh. Abis makan udah kenyang. Oh iya deh. Kalau lu, jadi kameramen underwater, mendingan sutradaranya ngeliat, bisa ngulang-ngulang-ngulang terus, atau mendingan kagak? Gitu. Ayo gimana, Mit? Yang udah makan nih, Mit? Besar. Kalau, mau gak mau ya, keputusan terakhirnya itu tetap ada justradara. Jadi, lebih, lebih mudah dia melihat. Kalau, kalau dia gak pegang kamera, eh, gak ngeliat monitor, terus, kita udah naik ke atas, ya kan, baru dia lihat, kita turun lagi. iya juga, itu sih iya juga. Iya kan? Jadi, lebih baik mendingan, yaudah ada tools komunikasi, kalau misalnya gini, sebenarnya kan gini, kalau misalnya tools komunikasinya udah ada, terus alatnya juga ada, yaudah mendingan dia lihat, gitu kan. Tapi kalau seandainya tools komunikasinya gak ada, mendingan gak usah lihat sekalian, gitu, daripada dia ribet di atas juga, bingung gak bisa memukul bawah, sama juga, ya kan? Ya itu dua-duanya tuh harus lengkap. Kalau seandainya adjuster dari di atas, ya tools dia lihat monitor, tools komunikasinya juga harus ada. Tapi kalau misalnya enggak, ya mendingan gak usah dua-duanya. Misalnya tools komunikasi gak ada, terus udah gitu, cuma ada monitor doang, dia mau teriak-teriak ke bawah juga susah. Luang lu tuh, Cal. Dengerin, Cal. Luang tuh, Cal. Ya. Luang tuh, buat komunikasi tuh. Ya. Iya. Benar-benar. Itu. Soalnya kan, ya gue udah pernah nyobain dari berbagai, mulai lagi dia. Berbagai, apa ya, berbagai keadaan gitu kan. Ya. Keadaan yang paling, gak ada sutradara sama sekali ya, ya cuman kita yang bisa mutusin itu kan. Ya. Kira-kira kita bisa mutusin, ya yaudah. Kita rasa itu yang paling oke dari segala adegan, yaudah kita baru naik deh. Ini oke nih, ini paling oke nih. gitu kan. Terus, Tandiranya bilang, enggak ini gak oke, turun lagi ya. Turun lagi. Ya. Enggak, gue sih setuju sih. Gue pernah berapa jam tuh? 20 jam. Hah? 18 jam, gue pernah. Wah, enggak safety. Enggak makan, Enggak safety. Makan, makan ke atas. Istirahat, tetap ada istirahatnya. Tapi artinya, kalau dijumlahin, kayaknya, anjir nih syuting, gak kelar-kelar tuh yang syutingnya Van Derwyck. Oh, iya. Iya, iya. Iya. Tuh, kapal Van Derwyck. Tenggelamnya kapal Van Derwyck. Tenggelamnya kapal Van Derwyck ya? Iya. Iya. Tuh. Ini, jagoan-jagoan tuh, Bang Begin. Yoi. Ketil juga. Jagoan juga. Iya, nah, kayak gitu sih. Maksud gue, mungkin, kalau, apa? Nah, cuman kadang-kadang yang gue rasa, gini, mid, kadang-kadang mungkin itu shot udah cukup baik, cuman dia kagak percaya sama lu, kadang-kadang. Enggak, bukan enggak percaya sama lu ya, cuman maksudnya, kadang-kadang ada director yang dia pengen aja minta gitu. Ini bisa gini enggak? Bisa gini enggak? Gitu. Nah, mungkin, kalau buat gue, kepercayaan itu tuh yang penting banget gitu. Nih, gue udah perbaik banget nih, gue bisa bikin nih, gitu. Mungkin, itu akan lebih baik, jadi komunikasi antara operator underwater dengan directornya mungkin lebih, lebih dipercaya gitu. Makanya yang waktu itu gue bilang, ini udah enggak bisa lagi. Pastinya kameranya ke dia tuh. Ya kan? Abis dia turun, baru dia bilang, yaudah, selalu dah bikin gimana terbaiknya. Baru dia percaya, bahwa kita udah terbaik, yang kita bisa saat itu, gitu. Biasanya kan, segera-gera juga ada hal yang enggak kita lihat tuh. Yang enggak pengen. Benar. Iya. Karena urusannya kan, rasa. Rasa itu tuh. Rasa. Rasa itu susah. Secara teknis sama rasa tuh, ujau banget gitu. Maksudnya, ngomongin teknis sama rasa tuh, agak beda gitu. Makanya pasti dia akan ngotot dulu, sama apa yang dia pengen gitu kan. Sama kayak, Van Der Wijk urusan kertas doang, orang yang jatuh gitu kan. Wih, gitu kan. Dan itu cuma, kertas, orang yang jatuh gitu kan. maunya ini kurang begini, kurang begini, ya siap turun lagi. Ya. Nah itu dia gitu. Jadi, benar sih, itu soal rasa. Cuman maksudnya, mungkin, dengan dia, apa, dia pengen banget rasanya, japat rasanya dia 100%, dia enggak memikirkan, perasaan kita, yang suruh. Itu ya maksudnya. perasaan kita nih. Iya. Agak-agak gitu, perasaan kita. Cuman juga, emang, maksudnya, kalau seandainya mereka, juga pasti akan ngeliat gitu. Maksudnya, oh yaudah, ini kan udah berusaha gitu kan, semaksimal, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti, pasti dia juga, yaudah cukup. Itu yang menurut gue, ada di porsi bahwa, kayak kemarin yang scene itu, gue sama Mas Herwin, enak banget gitu. Jadi, gue pas di awal, sama si ini juga, sama si Faye, jadi gue di awal, gue bilang, Mas, ini enggak bisa, mas. Bukannya enggak bisa, gue bilang, gue sih bisa, gue bilang, talent lu bisa enggak? Kalau dua shot, di dalam satu shot, dua orang, beradegan, gue bilang, kemungkinan failnya, besar banget. Karena mungkin, dia mukanya, nyureng gitu, matanya nyureng, yang satu, ntar dressnya enggak cocok, gini, 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 gimana kalau dipotong satu-satu, Mas. Oh gitu ya, tak? Oh yaudah, enggak apa-apa. Nah, itu, jadi maksudnya, gue ngasihin, masukan dari gue nih, keterbatasan yang biasa, gue dapetin, ini gini nih Mas. Oh kalau enggak, ini yang satu, over shoulder aja gitu, over shoulder, tapi dia pakai masker, kan dia cuma kelihatan punggungnya doang. Oh bisa juga tuh, Nah kayak gitu-gitu, yang menurut gue, ada, ya gue tahu, rasanya si director gitu, cuman maksud gue, apakah enggak bisa di, negoin sedikit, apa untuk ada perasaan, buat kita gitu. Iya kan? Kepercayaannya itu sih, yang menurut gue, yang kalau, belum ada, agak sulit gitu. Sip, kayaknya tadi tuh, pertanyaan terakhir tuh bro, apa tuh? Ini udah lumayan lama nih kita. Yang berapa sekarang? Ya, udah tiga jam nih. Waduh. luar biasa. Seru nih, seru. Seru ya. Nah ini sebelum, sebelum berhenti nih, sebelum berhenti, mumpung masih orang cukup banyak, ada masukan, mau bikin topik apa lagi nih? Tadi kan, ini yang, maksudnya kalau yang lain-lain kan, kita kumpul terus nih, Jojon, eh bukan, Bang Sami, yang diver-diver kan, kita masih kumpul terus. Kalau dari Jojon, cumit, ade udah kabur. Kira-kira ada, ada bahasan, yang enak dibahas, untuk mempertemukan diver, dan, film darat enggak nih? Gimana nih, John? Itu udah diketik sama Mas Faisal. Commercial diver. Occupational diver. Oh. Iya, iya, iya. Iya. Nah. Iya, gue sih pengennya sih, kayak kita lebih ngebahas sama, sama ya, orang-orang, orang-orang darat yang pernah, involve di underwater, shot, gitu. Iya kan? Kalau bisa mungkin next-nya sih, bisa tolong diaturin enggak tuh, cumit sama Jojon, gitu. Misalnya kan, gue juga enggak begitu kenal-kenal orang banyak, gitu kan. Misalnya ya, kasarnya ada, Bang Yud, Mas Herwin, gitu kan. Terus, ya yang lain-lain, gitu. Unai, Barli, apa siapa-siapa yang, yang, yang emang udah, biasa ini, atau yang udah pernah, supaya diperkenalkan, kenalkan lah, ke diver-diver ini, gitu. Iya kan? Gue juga pengen kenal mereka juga, gitu. Iya kan? Gimana? Kira-kira bisa enggak tuh, mate? John? Hah? Kalau, balik lagi, topik bahasannya lo mau apa? Maksudnya kayak, ini kan ngomongin kalau sinematografer nih, ujung-ujungnya, lo mau, mau berhubungan dengan sinematografer. Gue mungkin, cumit apa lagi? Dia presidennya, presiden ICS, tuh. Oh, dia presidennya? Dia presidennya. Gue mah cuma, ya, bangga banget. Gue cuma, kuli di bawah, gitu. Nah, tapi maksud gue, kalau cuma, ngelingin ke, siapa-siapa sinematografer, yang lo mau, ngeling, mungkin bisa lah, gitu. Tapi apa yang, apa yang lo cari tahu. Ya, perlu tuh, perlu jelas gitu. Nah, itu yang gue agak faham juga. Jadi, tadi juga ada pertanyaan, ini gue mau, hubungin ke ini-ini enggak? Gue bilang, waduh, kita kan enggak ada kerangkanya, gitu. Ini kan kita ngobrol bebas aja. Syukur-syukur enggak debat kusir, gitu kan. Boleh usul enggak, Sob? Boleh, boleh, boleh. Jadi, apa, kalau pengalaman saya sih, selama ini, lebih mudah mengajarkan fotografi kepada seorang diver, dibandingkan, mengajarkan diving ke seorang fotografer. Karena di underwater itu, yang harus dimastering itu environment-nya dulu, gitu. Apa, di dalam sananya harus bagaimana? Kalau fotografinya teknis, kan, gitu. Nah, kalau boleh usul, justru, kita yang diving ini, diajari mengenai filmmaking, gitu. Production lah, khususnya. Thank you. Kakak tuh. Ibu Presiden! Presiden. Tuh, ada tuh. Gimana nih? Lu sharing aja, Mit. Nggak usah, nggak usah gimana-gimana, gitu. Makanya lebih. Mukanya Adit loh, itu loh. Dia senang itu. Senang. Lu kan kapan-kapan ke Ternate, ketemu Adit. Ya kan? Dia orang Bandung itu. Oh, ya Allah. Kemana, Bang, Bandung? Tuh. Saya, Alhamdulillah. orang Bandung dia, bukan orang Ternate. Tapi benar, benar. Mungkin next-nya lebih ke arah sharing apaan aja nih ya. Gitu. Ya kan? Apaan aja nih? Ini maksudnya? Iya. Gimana, gimana, Mit? Apa? Ya kan filmmaker kan luas nih. Mungkin spesifik ya berarti. Maksudnya, spesifiknya apa nih yang dibutuhkan. Jadi mungkin gue juga, kalau di bawah laut kan mungkin juga gak gak mahir-mahir amat. Cuman, gue kan belajar diving kan sama Audita. Ya udah, gue ojok-ojok Audita aja gitu terus. Mungkin gini, mungkin gini, yang harus dibedah dulu. Perhatikan. Bukan, yang dibedah dulu lebih ke arah gini nih, Dit. Yang pertanyaan lu, filmmaker dokumenter atau filmmaker film gitu. Karena menurut gue itu beda tuh. Ya kan? Kalau dokumenter, kayak misalnya, kayak misalnya gue shooting My Trip, My Adventure deh. Ya sedapetnya ikan aja, gue ambil. Bener gak? Sama. Iya kan? Bener gak? Nah ini kan yang lebih ke arah, kita bilang, shooting. Bener gak? Nah sedangkan kalau yang Jojon sama cumit, mungkin yang adek Kiki, mungkin gue mau shooting iklan. Iklan itu harus ada hue-nya. Nah gimana nih? Nah ini kan lebih lebih rumit gitu. Atau misalnya, oh scene ini di kolam. Gue pengen gambarnya begini, begini, begini. Nah ini kan akan kayak kita foto di studio gitu. Sama kita foto ke kebun binatang gitu. Yaudah lu foto aja sedapet-dapetnya. Nah ini mungkin yang mana nih? Mungkin yang dokumenter aja ya. Dokumen sedapetnya dulu mungkin ya. Yang diranah kita lah. Iya kan? Kalau gitu kan. Mungkin kalau ada kasih ide yang gampang dijual deh. Misalnya gimana cara bikin film untuk ngiklanin satu resort. Nah. Storytellingnya ya. Storytelling. Nah iya itu, boleh itu, bener. Jadi kan kalau selesai nyari duitnya lebih gampang kan? Iya, 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 iya. Kurang lebih kayak gini, Mit. Kayak gini, Mit. Misalnya kayak kayak Kelas workshop visual, Mit. Paling kelas workshop visual. Maaf orang kadang pikirannya duit mulu duit. Iya, soalnya gini. Misalnya kayak kalau gue nonton film gitu. Nonton film misalnya cerita oh ini ada dua orang lagi ngobrol. Misalnya kayak gue sama Cumit lagi ngobrol. Nah, nanti kan ada ngambil wide angle satu ruangan itu gimana. Habis itu mungkin gue pandangan ke Cumit. Cumit pandangan ke gue. Nah, kayak gitu-gitunya lah, Mit. Kurang lebihnya gitu. Supaya Oh, B-roll underwater ya. Hah? Underwater B-roll. Nah, B-roll gue gak ngerti tuh. B-roll artinya apa? Aku udah basah main banget. Oh, kita bikin B-roll. B-roll apa? Ya gitu, Mit. Ayo, Mit. Gimana, gimana? Bu Presiden? Ah, ini Presiden. Iya, boleh aja. Maksudnya nanti tinggal kita ngobrol aja. Maksudnya apa nih yang mau Oh, biayanya maksud lo. Maksudnya kalau misalnya bahasannya bahasannya itu gitu kan. Oke, dasar gitu misalnya. Tapi yang ada hubungannya dengan tetap dong ada hubungannya dengan underwater dong. Iya, kan? Iya, iya. Storytelling sih kayaknya. Iya, storytelling. Untuk video making itu ya secara ini umumnya harus yang diperhatikan apa-apa-apa. Tapi nanti kita aplikasikan di underwater footage gitu. Iya. Iya, karena sih video sih udah bagus-bagus. Cuman gak ada story-nya benar sih. Ya, kurang lebih secara garis besar topik untuk zoom berikutnya. Gimana cara pelatihan untuk jadi underwater videographer dengan kualitas yang standarnya bisa diperjualan. Ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Gimana gue pengennya gimana caranya orang yang di darat-darat bisa ngeliat live gambar di dalam air. Nah, itu dia tuh. Bikin suara nyambung ngobrol di dalam air sama yang di darat mah bisa. Cariin caranya gimana biar itu pakai pakai itu udah ada di alatnya. Kalau pakai omurrohannya si Cal. Oh, siap. Siap. Udah ada alatnya kecuali kayak gue sama Dita. Iya. Ngobrol di mouthpiece. Ngobrol kan udah bisa. Ngobrol kan udah bisa. Tinggal telpon tuh, mas si Cal. begitu. Kalau gambar, gambar. Nih. Ah, ngobrol kan. Mergi banget. Mergi kan. Aduh, aduh, aduh. Itu waktu belum ada apa namanya wireless komunikatornya kita ngomongnya begitu tuh. Gue marah-marahin Dita. Kiri, gue kiri. Kiri. Berat. Ini berat. Gue tau. Minta kiri. Cuman. Iya. komunikasi kan udah kelar. Komunikasi kan masalahnya udah kelar. Udah laku, Cal. Udah laku. Enggak, ini ngasih tau aja. Untuk broadcast pun ada alat tambahannya. Video, video udah ada juga. Video, audio untuk broadcast sekalipun ada alatnya. Jadi gak cuma dari underwater. Atau cable. Kenapa? Wireless sistemnya atau masyarakat? Ada wireless, ada wire. Wih deh. Cuman gini, John. Dari pengalaman gue pake wireless, lupain deh. Mendingan lupain tuh wireless. Wih deh. Banyak loss-nya. Di darat aja. Di darat aja, iya. Ilang-ilang. Ilang-ilang. Nah, jadi ini. Nah, ini sharing lagi. Cal, udah Cal, tutup Cal. Iya. Udah. Nah. Panjang lagi ini ngobrol. Panjang lagi. Tadi udah mau ditutup. Mau terlata nih, udah mau tutup. Mau bobo tuh. Ini udah mau tutup. Buka lagi nih. Jadi, ini sharing kemarin ya, syuting di Bali nih. Jadi, kalau wired, itu, Cal, lu gak ada barang buat di-demoinnya, Cal. Jadi, ada. ada dari kontrolernya ke bawah pakai kabel. Terus, dia ada transmiternya. Nah, si transmiternya itu harus ngegantung di blue water. Nah, kejadiannya kemarin, transmiternya ada di pinggir pantai. Yang ada, lu denger cuma suara-suara ini doang. Suara-suara pasir. Karena dia kan harus mantul gitu. Jadi, misalnya, lu punya laut segini nih. dia ada di tengah, lu bisa kirim si sinyal itu kemana-mana. Dan itu harus ngikutin ke arah. Kasarnya kayak ngikutin angin gitu. Kalau lu arusnya ke pantai, lu gak dapet sinyalnya juga. Abis. Receiver kali ya? Receivernya. Transmiternya dari atas ke bawah. Ya, transmitter. Itu yang dari, yang lebih parah transmitter apa? Receivernya, Cal. Nah, hilang. Harusnya, dari kamera transmitter yang ngirim sinyal. Ini bukan kamera. Ini ngomong komunikasi. Kalau komunikasi mah udah kelar urusannya. Gak usah pakai communicator, kita pakai tulis tangan di. Ini juga kelar. Sebenarnya, slate tuh kelar. Ini kirim gambar. Ini kan director. Director ke bawah. Kalau kirim gambar, itu kan biasanya langsung dari. Kalau gambar, wire tuh udah paling benar. Wire ke atas, teradek. Ya. Iya, itu sih. Itu beres. Wire ke atas teradek. Terus ada, kemarin itu, ada dua safety diver. Cuman, ngurutin kabel tuh. Satu ngurutin kabel dari kapal di permukaan. Satu ngurutin kabel di tengah air tuh, di tengah blue tuh. Berarti, berarti komunikasi udah bisa, video juga udah bisa ya? Sending ya? Video bisa? Udah bisa? Video udah bisa ya? Tinggal seharinya berapa paketannya itu nanti. Iya. Itu. Nah, ini juga, juga, kabel SDI. Jadi, masih cukup reliable lah. Karena, karena yang gue nangkep, di Nauticam sama di yang lain, itu SDI sama HDMI kan? Nah, HDMI itu mereka gak pernah. Ribet. Ribet. kalau gak salah. Iya. Belok-beloknya juga patahnya serem. Nah, jadi, paling kuat SDI. Nah, jadi, sekarang, ini lebih ke teknis banget ya. 5D itu kan gak ada SDI-nya, John. Iya kan? Nah, sekarang gue bisa bikin 5D keluar SDI. Jadi, dari 5D, keluar HDMI, masuk ke small HD 502. Nah, 502, dia ada SDI in, out, HDMI in, out. Nah, baru dari 502, keluar SDI. Gitu. Udah ada casing ya? Android juga udah ada ya? Ada, udah aman itu. Saka. Udah aman. Udah aman. Jadi, itu bisa dibicarakan. Jadi, semua HDMI, kamera SLR atau mirrorless, pakai small HD, keluarnya SDI, bisa ke atas. Di atas tinggal lu sewa Teradek deh. Kayak gitu. Itu sih yang sampai saat ini, gue coba jalan nih. Gitu. Iya kan? Nah, kalau... Tinggal cari jobnya aja dah berarti ya? Tinggal cari jobnya, bener. Nah, itu yang susah tuh. Yang tadi ngomong-ngomongin, fee nambah apa kagak. Fee gratisan aja, kagak ada yang ngasih. Kerjaannya. Iya. Pakai nambah segala. Iya, tapi ya maksudnya, ini sih menurut gue, telur sama ayam gitu. Iya kan? Lu mau nyediain dulu. Atau nyari jobnya dulu. Atau lu mau nyari jobnya dulu. Karena barang ini juga, gue nanya ke Nauticamp Indonesia, juga puyeng dia. Dia bilang, gue gak pernah liat barang ini. Gitu. Iya kan? Nanya ke Singapura, juga gak ada stok. Gitu. Jadi ya semua harus order. Ya yang ada, ya gue liat gitu. Kayak gue nanya, Pingkan punya stoknya apa? Dari Tanji punya stoknya apa? Bebek punya stoknya apa? Nah, gue cari-cari aja itu. Dari situ. Masing-masing rental, housing gede, nah, gue kumpul-kumpulin. Nah, cuman kalau di Nauticamp, kayaknya gak banyak tuh yang punya. Nah, yaudah, akhirnya gue beli tuh. Small HD, sama kabel HDMI. Jadi untuk gambar sih, udah lebih aman nih. Ntar gue cobain sama A7R deh. Gue cobain A7R, pasangin housing, eh, pasangin small HD, sama sambungin ini nih. Sambungin kabel, ya cobainya di darat-ke darat aja, kolam renang juga bisa kan. Kayak gitu. Ya. Jadi komunikasi sih, Ical, jadi ya gue mungkin gue tekankan nih, komunikasi sih kita, udah lebih maju lah. Ical, lu sekarang udah punya yang hardwire kan? Kalau wireless itu, anggapannya kualitasnya kayak masih pakai, HT. Jadi kalau mau ngomong harus diteken, nanti lepas dulu, teken lagi. Sedangkan kalau wired itu udah duplex. Jadi yang di atas ngomong, yang di bawah juga bisa. Bisa debat. Bisa debat. Bisa debat. Gak ganti, iya diterima. Bahaya tuh, Min. Bahaya, Min. Di atas ngomong, di bawah ngomong, siapa yang mau dengerin? Iya. Itu dia, bahaya. Bahaya. Terus juga, juga, kalau, kalau yang dulu yang gue pakai, yang punya Ical yang versi dulunya, itu ada yang full face mask, bisa ngomong dua arah, jadi gue bisa denger dan gue bisa ngomong. Ya kan? Kayak yang gue punya ini, bisa pasangin, denger dan ngomong. Ya kan? Tapi ada versi generiknya, di mana, itu cuma denger doang, John. Itu kepake banget. Jadi kayak misalnya, gue, gue dapet, misalnya dua nih, kameramen sama misalnya gue. Dua orang. Ya kan? Ini bisa ngomong dan bisa denger. Nah, terus gue pasangin dua lagi, untuk safety diver gue. gitu. Jadi gue bilang, Bang, ke kiri, ke kiri, ulang lagi. Talentnya tarik, talentnya tarik. Nah, itu dia bisa oke gitu. Nah, seperti itu juga. Dan itu lebih murah gitu. Lebih murah, karena cuma, cuma buat denger di kupingnya doang gitu. Bukan, karena, yang si communicator itu kan, yang, salah satu bikin paling mahal adalah, lu harus sewa full face mask. Dan, sewa full face mask, bukan sekedar lu bayar full face mask. Karena lu harus belajar, cara penggunaan full face mask. Nah, banyak orang bilang, nah, full face mask mah gampang, cara pakenya, orang tinggal nafas doang. Masalahnya, pas lu nafas, itu ngejoss kan. Bener gak? Joss, gitu lah. Lu ngomong gimana cara. Bener gak? Nah, itu antara nafas, dan ngomong, harus dilatih. Gitu. Sampai mencal. penjualan sana. Mau pake, itu kayaknya. Ya, enggak, kalau wireless itu, enaknya kan kita gak terbatas dengan, apa, kabel, cuma, masalah, kayak tadi Audita bilang, kalau ada arus, itu, penerimanya, receivernya itu, mungkin bisa denger jelas, tapi kalau, dia mau transmit ke, yang ngomong sebelumnya, itu agak susah. karena anggap aja kita naik ke kapal di sungai, kita mau ngirim sesuatu ke ujung, apa, arus, itu kan gampang. Tinggal taruh, dia jalan ke bawah misalnya. Nah, sedangkan dari bawah mau ke atas kan agak susah, karena arah arusnya itu, dari atas ke bawah. Seperti itu kalau wireless. Dan dengan kalau wired, ya, kendalanya ya, kabel, kabelnya itu rata-rata, dia maksimum 250 meter, tapi antara per kabelnya itu 50 meter. Hah? Gimana-gimana? Oh, sambung. Disambung lima. Sambung. Jadi dia memang dibikin untuk bisa di-extend. Jadi jangan berpikiran 50 meternya ke dalam, tapi kalau kita, apa, kayak kemarinnya waktu kita di Bali, tak? Hah? Itu kan, apa, sutradaranya maunya di pinggir pantai, tapi kabelnya masuk ke bawah sampai ke, ke spot. Spot. Nah, dari pantai ke lautnya aja mungkin udah ada 10-20 meter kemarin, kan? Iya, iya. Nah, jadi kadang-kadang yang harus dihitung berapa jaraknya, untuk berapa panjang kabelnya. Iya. Tapi ready nih, yang hardwire ready nih sekarang nih. Ready. Dan yang buat wireless, yang receiver hanya penerima, biasanya dipakai itu untuk di-dokumentasi. jadi sambil merekam film, suaranya itu dari receiver tadi. jadi talentnya itu ngambil dari receiver? Bukan untuk talent sih sebenarnya, itu lebih ke komunikasi antara the making of-nya lah, antara sutradara, videographer, itu kan ada komunikasi wireless, nah itu bisa di-receiver tadi. Dan receiver tadi itu hanya wireless, nggak ada wired-nya. Receiver doang, iya kan? Receiver doang. Dan receiver, yang pakai receiver itu nggak harus pakai full face. Jadi diver biasa, ibaratnya cuma template speaker, udah. Iya, iya, iya. Jadi ya, ya itu dia, John Makut gue. Gue sekarang ngumpulin tim yang, ya Makutnya kayak, lu di OP-nya, cumit di OP-nya, ntar gue jadi apanya lah, Marine Coordinator apanya lah, Ical lebih ke arah untuk radio komunikasinya, Bang Sami safety diver, tadi ada Rafi safety diver, nah kayak gitu-gitunya, gue udah mulai ngumpulin tim nih gitu ya kan. Kayak adek Kiki, misalnya dia Gates Phantom Red, dia kan deket tuh sama Pinkan sama Eko gitu kan. Dia jadi pengawal kameranya. Nah jadi, itu yang kita butuhin sekarang, jobnya. Jobnya yang belum ada nih, timnya udah lengkap. Gitu ya kan, kayak, karena itu yang menurut gue, kita nih punya pasukan seluruh Indonesia, ya nggak Dit? Kayak misalnya kita deep, seluruh Indonesia emang bisa kita cari, semua temen-temen tuh pasti ada gitu, bener nggak? Nah ini yang menurut gue gimana nih sekarang yang perbincaraannya adalah gimana cara siapa mau jadi bridge-nya gitu. Siapa yang mau mengantarkan dari sini sampai ke sana gitu ya kan. Makanya kayak terakhir-terakhir ini gue belajar tag dive, gue belajar pakai rebreater, gue belajar pakai sinema, supaya yaudah orang minta, lu gimana? Serifikatnya gimana? Nih gue ada, gue bisa kok ini, ini, ini. Karena kan tau sendiri, kalau pala udah masuk, lu jadi kameramen masuk, lu tim kan bisa lu minta sendiri, bener nggak? Lu kan, oh gue mau safety divernya si A, karena gue percayanya sama ini. Nah kan seperti itu kan lebih gampang gitu. Nah gimana cara kita masuknya ini yang perlu dipikirkan lagi gitu. Ya kan? Ya salah satunya sih yang waktu itu gue pernah ngobrol sama lu sama adek sih, mungkin kita ambil course aja ke gates gitu. Ya kan? Jadi kan orang gates bakal ngomong, ada tuh di Indonesia siapa? Murid gue. Oh yaudah. Nah kan gitu kan lebih, mungkin lebih gampang lah gitu kan. Karena ya jangan sampai kita jadi. Karena waktu itu gue sama galang tuh mit, yang apa tuh? Wonder, Wondernesia. Discovery TLC. Ya semua. Cuman gue, gue sama galang, teguh, udah. Oh, ada satu lagi. Lupa, Risky apa siapa gitu. Lebihannya mah, orang luar gitu. Soundman-nya orang Singapur, Direkturnya orang Malaysia, yaudah gitu-gitu. Terus, kadang-kadang DOP-nya juga bule. Kenapa? Karena, gak ada yang dari Indonesianya gitu. Cuman begitu, lu DOP-nya ini, lu minta si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, mungkin lebih masuk gitu. Ya kan? Makanya nih, kasarnya lu udah tahu tim gue siapa, dan ada Adit, ada Pasabre dari SSI, ada yang lain, gini-gini. itu yang menurut gue, gimana nih kita mikirin, supaya ke depannya, lebih terstruktur lah. Bener gak? Gitu. Oke, tutup, lanjut lagi nih, nambah lagi ntar. Sip, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi, tema-temanya. Tidur. Ngasuanak dulu nih soalnya. Nemplok-nemplok nih. Terima kasih buat, ya pengalamannya banyak banget, infonya banyak banget. Ya memang beyond dari yang, gue lakukan sih selama ini. Ini keren banget. Ya, mudah-mudahan sih, tambah maju nih, dunia per, videografian Indonesia, dan, jadi tuan rumah lah, buat orang-orang Indonesia sendiri. Amin. Amin. Oke, gimana? Terima kasih. Udah, amin. Oke, terima kasih. What you mean? Amin. Hope done. Oke, terima kasih semuanya. Ditunggu sesi berikutnya. Terima kasih. Siapa? Sampai-sampai sesi berikutnya. Thank you. Bye. Thank you ya. Daaah. Bye.